Sampai disini bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis di kolom komentar Bos ya. Maaf atas keterlambatan upload untuk beberapa hari ini dan kedepannya. Harap maklum karena masih ada kesibukan mendadak, dan selamat menikmati. Heavenly Jewel Cheng Season 56, Restu Pihak Ketiga Zhou Weiking menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tatapannya tidak pernah lepas dari wajah Tianher. Aku percaya pada Tianher. Selain aku, Tianher tidak akan mencintai orang lain. Jika ada orang yang bisa membangkitkan ingatannya, itu hanya aku. Sue Ao Tian menatapnya dalam-dalam sebelum mengalihkan pandangannya ke Gu Yingbing. Yingbing, ini adalah kesempatan terakhirmu. Meskipun saya tahu bahwa Anda adalah tunangan Tianher, dan persaingan hari ini sedikit tidak adil bagi Anda. Namun, saya harus mengakui bahwa Zhou Weiking benar dalam beberapa kata-katanya. Saya bukan ayah yang memenuhi syarat, dan saya tidak pernah benar-benar memikirkan Tianher. Karena itu, dalam memilih suami untuknya, saya harus menghormati keinginan Tianher. Aku tidak bisa membiarkan dia menderita selama sisa hidupnya. Apakah kamu tahu, Tianher sudah mempersiapkan diri. Saat dia menikahimu, menyelesaikan aliansi pernikahan antara Gunung Salju Surgawi dan Sukusinga, dia akan meninggalkanku selamanya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Jika Anda dapat memindahkan Tianher hari ini, dan membuatnya memilih Anda, maka saya tidak akan mengembalikan ingatannya, dan membiarkannya tetap sebagai istri Anda. Jika tidak, saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Gu Yingbing melihat tatapan minta maaf di mata Sue Altian, dan dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Tuan, saya dapat memahami kesulitan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Sue Altian menganggup dan berkata, Kalau begitu mari kita mulai. Saya beri waktu lima menit dulu. Saat dia mengatakan itu, Sue Altian perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya kemasan menyebar, menyelimuti keluarga beranggotakan tiga orang dan Gu Yingbing di dalamnya. Zhou Weiking dan Longxia tidak dapat mendengar apapun dari luar, tetapi mereka dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di dalam. Lima menit. Lima menit untuk memutuskan apakah kekasihnya akan menjadi istrinya atau tidak. Pada saat ini, dahi Gu Yingbing dipenuhi keringat. Bahkan ketika lengannya patah, dia tidak bergerak sama sekali. Sekarang, matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kegelisahan. Mengambil langkah kecil ke depan, Gu Yingbing berlutut dengan satu kaki di depan Tianer. Pada saat yang sama, Sue Altian melepaskan tangan yang membatasi jiwa Tianer, membuatnya sadar kembali. Tian, ini aku, aku kakakmu Gu. Gu Yingbing memanggil dengan lembut. Tianer menatap kosong ke arah Gu Yingbing. Saat ini, hatinya benar-benar bingung. Sebagian besar ingatannya telah hilang, dan yang tersisa hanyalah naluri dan ingatannya sebelum dia berusia lima tahun. Awalnya, Sue Altian sudah memutuskan untuk menunangkan Tianer dengan Zhou Weiking. Namun, adegan Gu Yingbing memotong lengannya sendiri sangat mempengaruhi dirinya. Lagi pula, Gu Yingbing adalah murid sejatinya. Selain itu, tindakan Gu Yingbing barusan telah membuktikan cintanya yang dalam pada Tianer. Siapa bilang Tianer tidak akan bahagia setelah menikah dengan Yingbing? Paling tidak, Yingbing jelas tidak berubah-ubah seperti Zhou Weiking. Karena itu, Sue Altian memutuskan untuk menyimpan kenangan lima tahun Tianer. Ingatan sederhana ini berarti bahwa dia mengenal Gu Yingbing, tetapi bukan Zhou Weiking. Tanpa pertanyaan, peluang Gu Yingbing jauh lebih tinggi daripada peluang Zhou Weiking. Terhadap keputusan suaminya, Entropic Nether Tiger Pellia tidak mengatakan apa-apa, menyerahkan semuanya kepada Sue Altian. Kakak Gu, suara lembut Tianer terdengar, begitu mengharukan di telinga Gu Yingbing. Gu Yingbing sangat gembira, dengan bersemangat bergerak maju beberapa langkah. Tianer, ini aku. Aku kakakmu Gu. Big Brogu sangat menyukaimu, apakah kamu ingat? Aku membawamu untuk menangkap serigala salju kecil itu, dan kamu sangat pengecut. Belum lama ini, Anda berjanji pada Big Brogu bahwa ketika Anda dewasa, Anda akan menjadi pengantin Big Brogu. Anda tidak akan kembali pada kata-kata Anda kan? Tianer menatap kosong ke arah Gu Yingbing. Menjadi pengantin Big Brogu. Tapi, kakak Gu, bagaimana kamu menjadi begitu tua? Gu Yingbing mulai, dan bahkan Sue Altian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Memang, dia telah meninggalkan ingatan putrinya yang berusia 5 tahun, tetapi itu juga menyebabkan ingatannya kembali ke masa itu. Bagaimana Gu Yingbing yang berusia 30 tahun bisa sama seperti saat dia berusia 15 tahun? Gu Yingbing tertegun sesaat sebelum dia dengan cepat berkata, itu karena kakak Gu dan Tianer sama-sama sudah dewasa. Tianer, kakak Gu sangat menyukaimu. Berjanjilah Big Brogu, menikahlah denganku. Oke. Kakak Gu pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Apapun yang kamu inginkan, kakak Gu akan memberikannya padamu tanpa ragu. Bahkan jika kamu menginginkan nyawa Big Brogu, aku tidak akan menolak. Menikahlah dengan Big Brogu. Oke. Beri aku kesempatan untuk mencintaimu. Tianer menatap Gu Yingbing, matanya masih kosong. Menghadapi tatapan cemas Gu Yingbing, dia seperti binatang kecil yang ketakutan, sedikit menghindar. Dia tidak melihat ibunya, malah meringkuk kepelukan ayahnya. Ayah, aku sedikit takut. Big Brogu tampaknya telah berubah. Tianer bergumam pelan. Sue Aotian dengan lembut membelai rambut panjang putrinya. Pada saat ini, dia sepertinya melihat putri kesayangannya yang sangat dekat dengannya sejak dia masih kecil. Setiap kali dia mengasingkan diri, dia akan mencibir mulut kecilnya dan menatapnya dengan ketidakpuasan. Saat itu juga, hati Sue Aotian dipenuhi dengan kelembutan. Tianer, apakah kamu suka Big Brogu? Big Brogu memperlakukanmu dengan sangat baik, bisakah kamu menjadi istrinya? Aku suka kakak Gu, kata Tianer tanpa ragu. Kakak Gu akan melindungiku, itu sebabnya aku menyukainya. Mendengar penegasan Tianer, Gu Yingbing sangat tersentuh hingga air mata mengalir di wajahnya. Tianer, terima kasih, terima kasih. Dengan kata-katamu, bahkan jika Big Brogu langsung mati, itu akan sangat berharga. Menikahlah denganku, maukah kamu? Biarkan aku melindungimu selamanya. Tianer mengedipkan matanya. Tapi, apakah menyukai Big Brogu berarti aku harus menikah dengannya? Ayah, saya tidak mengerti. Harapan yang baru saja tersulut di hati Gu Yingbing berubah sekali lagi, dan dia menatap Tianer dengan bingung, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Tianer seperti seorang gadis kecil, dan tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Zhou Weiking sedang menonton dari luar perisai cahaya. Meski ekspresinya tenang dan percaya diri, tapi sebenarnya, tinjunya terkepal rat. Di saat kritis seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki keyakinan mutlak seperti itu? Melihat bahwa Tianer sepertinya sedang berbicara, dan ekspresi Gu Yingbing semakin cemas, Zhou Weiking tidak santai sama sekali. Lima menit, mengapa berlalu begitu lambat? Rasanya seperti satu abad telah berlalu. Akhirnya, Gu Yingbing mau tidak mau berdiri dan bersandar di depan Tianer, mencurahkan isi hatinya. Berdiri di samping Sue Aotian, entropik nether tiger pelia menghela nafas pelan, menepuk bahu suaminya. Lima menit sudah habis. Saat cahaya emas menghilang, Gu Yingbing tidak bisa membantu tetapi memohon dengan cemas kepada Tianer. Tianer, aku kakakmu Gu, yang bisa melindungimu selamanya. Kenapa kamu tidak mau menikah denganku? Big Brogu tidak akan memaksamu, biarkan aku memelukmu. Oke. Sama seperti ketika kita masih muda. Tianer tampak sok, menolak untuk meninggalkan pelukan ayahnya tidak peduli apa, menempel erat pada Sue Aotian, bahkan tidak melihat Gu Yingbing. Wajah situs Raja Singa Gu pucat pasi. Melihat putranya, dia menghela nafas dan berkata, Anak bodoh, kamu terlalu tidak sabar. Bahkan jika anda awalnya memiliki kesempatan, saya khawatir itu hilang sekarang. Seperti kata pepatah, penonton melihat yang paling jelas. Melihat wajah cemas putranya, Tianer yang kehilangan ingatannya sekarang sangat lemah. Dengan dia bertanya begitu mendesak, bagaimana mungkin dia tidak takut? Yingbing, itu sudah cukup. Bahkan jika Zhou Weiking tidak bisa mendapatkan persetujuan Tianer, kamu masih punya kesempatan. Sue Aotian menghela nafas, menghibur Gu Yingbing. Tubuh Gu Yingbing bergoyang, wajahnya pucat. Sambil menangis, dia memuntahkan setegup darah, terhuyung mundur beberapa langkah. Dia bisa merasakan bahwa Tianer semakin jauh darinya. Itu adalah Raja Harimau Sue Aoying yang melangkah maju untuk mendukungnya, mencegahnya jatuh. Tatapan Sue Aotian beralih ke Zhou Weiking. Sebenarnya, hal terakhir yang ingin dia lihat adalah pemandangan di hadapannya ini. Murid yang telah dia habiskan dengan begitu banyak usaha untuk dibesarkan, dan sekarang dia menderita pukulan hebat karena putrinya. Mungkin dia tidak akan pernah bisa pulih. Semua ini karena penampilan Zhou Weiking. Tidak peduli betapa hebatnya dia, di hati Sue Aotian, dia tidak mungkin melampaui Gu Yingbing yang dia besarkan sejak kecil. Dengan demikian, perasaan Sue Aotian saat ini sangatlah rumit. Giliranmu, Sue Aotian berkata dengan dingin kepada Zhou Weiking. Zhou Weiking mengangguk, berdiri lima yard dari Tianer. Pada titik ini, tinjunya sudah rileks, dan dia menatap Tianer dengan tatapan lembut. Dia tidak gelisah seperti Gu Yingbing. Sebaliknya, dia hanya menatap Tianer dengan tenang. Saat ini, Zhou Weiking telah berganti pakaian bersih, dan dia tidak mengungkapkan aura apapun. Dia hanya menatap Tianer dengan cara yang sederhana dan langsung. Tatapannya lembut, tapi dipenuhi dengan cinta yang mendalam untuk Tianer. Tianer, yang bersembunyi di pelukan ayahnya, sepertinya merasakan sesuatu, dan dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Zhou Weiking. Saat matanya bertemu dengan mata Zhou Weiking, tubuh Tian sedikit bergetar. Meskipun matanya masih linglung, detak jantungnya entah kenapa menjadi lebih cepat. Di depannya, orang yang jelas-jelas tidak dia ingat, namun dia menarik hati sanubarinya. Sejak awal, dia berusaha menghindarinya, tetapi tatapannya perlahan menjadi tumbuh. Begitu saja, Tianer memandang Zhou Weiking, seolah berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Namun, dia tidak bisa, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya yang cantik. Kucing gemuk, Zhou Weiking memanggil dengan lembut. Seketika, di antara kelompok itu, empat di antaranya membeku. Seperti yang diketahui semua orang, harimau adalah kucing, atau mungkin spesies kucing terkuat. Namun, di antara kelompok yang hadir, empat di antaranya adalah harimau. Selain Tianer, penguasa gunung salju surgawi Sue Aotian, entropik nether Tiger Pellia, dan raja harimau Sue Aoying. Bukankah mereka semua memiliki garis keturunan harimau? Ketika Zhou Weiking memanggil mereka Fat Chat, itu hampir membuat mereka muntah darah. Bab 552 Ekspresi ketiga pembangkit tenaga itu menjadi aneh, terutama Sue Aotian, otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali. Long Xia berdiri di dekatnya, berusaha sebaik mungkin untuk tidak tertawa, menatap Sue Aotian dengan ekspresi aneh. Kucing gemuk, nama yang bagus. Haruskah saya memanggilnya Old Monster Sue di masa depan juga? Itu adalah dua kata yang sama, tetapi di telinga Tianer, itu memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Itu seperti palu berat yang menghantam jantungnya yang tertutup, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Sepanjang hidupnya, hanya Zhou Weiking yang pernah memanggilnya seperti itu. Judul ini adalah sesuatu yang Zhou Weiking selalu panggil ketika dia mengikuti Zhou Weiking selama beberapa tahun. Saat upaya Gu Yingbing telah berakhir, Sue Aotian tidak memasang penghalang suara apapun, dan kata-kata Zhou Weiking terdengar jelas oleh mereka semua. Tianer menyaksikan tatapan Zhou Weiking berubah dari bingung menjadi kaget, lalu merontah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat, untuk mengingat wajah yang dikenalnya di depannya, namun dia tidak dapat mengingatnya. Di alam bawah sadarnya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa pentingnya pria ini baginya. Apa kau masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Kamu selalu nakal, dan selalu suka bersembunyi di pelukanku. Zhou Weiking berkata dengan lembut. Suaranya lembut, tapi sepertinya dipenuhi dengan semacam kekuatan magis. Setiap kata sepertinya menarik saraftian. Hehehe, aku masih ingat pertama kali aku memukulmu. Meskipun saat itu kamu masih berwujud macan putih, pantat kecilmu masih bulat dan lembut, mengemaskan sekali. Wah, tidak jauh dari sana, Gu Yingbing memuntahkan setegup darah lagi, menatap Zhou Weiking dengan amarah di matanya. Ekspresi Sue Aotian juga sangat jelek. Dia benar-benar ingin memberinya tamparan keras. Ketika putrinya masih dalam wujud aslinya, bocah cilik ini sudah menyentuh pantatnya. Entropik neter Tiger Pellia berdiri di samping, menutupi mulutnya saat dia terkikik. Dia berpikir dalam hati, tidak heran bocah cilik ini mampu menarik perhatian putriku. Tampang nakalnya itu begitu mudah menarik perhatian. Saat itu, saya masih tidak mengerti mengapa kamu terus berjuang. Itu hanya seekor harimau kecil. Apa yang harus ditakuti? Kemudian, saya meraih tubuh anda dan melihatnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa anda adalah harimau betina kecil. Wah, Gu Yingbing memuntahkan setegup darah lagi. Kali ini, dia tidak lagi marah. Tubuhnya bergoyang, dan dia pingsan di atas Tiger King Sue Aoying. Bajingan, apakah kamu ingin mati? Jika anda terus membicarakan hal ini, enyahlah. Sue Aotian tidak dapat menahannya lagi saat dia berbicara kepada Zhou Weiking dengan marah. Dia mulai menyesal memberi anak nakal ini kesempatan. Bocah ini sebenarnya sangat celaka. Long Xia memandang tatapan Sue Aotian yang tidak ramah dan terkekeh, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua diajarkan olehnya di masa lalu. Namun, Zhou Weiking bertindak seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Tatapannya masih tertuju pada mata indah Tian saat dia berkata dengan lembut, Setelah itu, aku bahkan membantumu mandi. Saat itu, kamu berjuang lebih keras. Setelah itu, dia mengabaikan saya selama beberapa hari. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, anda tetap tidak meninggalkan saya. Dari tubuhmu, samar-samar aku bisa merasakan beberapa gema energi. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa binatang surgawi tipe harimau adalah pusat kekuatan di antara binatang surgawi. Saat itu, aku sudah tahu bahwa kamu memiliki tujuan untuk tetap berada di sisiku. Itu tujuanmu kan? Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking melambaikan tangannya, dan dua segitiga muncul, tumpang tindih. Sekali lagi, dia telah melepaskan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Cahaya mistis yang tebal muncul, menyebabkan mata Tianer yang bingung membeku sesaat. Detik berikutnya, di dalam heksagram, hanya tersisa dua aura. Setan dan waktu. Dua aura yang mewakili atribut Sein. Seketika, tubuh Tianer bergetar semakin hebat. Tanpa sadar, dia mengangkat tangannya juga. Emas dan ungu, mewakili atribut ilahi dan roh. Dua atribut Sein, bangkit, beresonansi dengan atribut iblis dan atribut waktu Zhou Weiking. Mereka sudah memiliki nasib untuk bergabung bersama sebelumnya, dan lebih dari sekali keempat atribut Sein dibudidayakan bersama. Saat itu, ketertarikan di antara mereka jauh lebih kuat dari yang lain. Terlebih lagi, ketika Zhou Weiking melepaskan dua atribut Sein, Suyao Tian dan Suyao Ying keduanya merasakan kedekatan yang kuat, seolah-olah mereka tidak sabar untuk bergegas dan berkultivasi bersama dengan Zhou Weiking. Namun, karena perbedaan tingkat kultivasi yang sangat besar, perasaan itu terlalu lemah. Mereka jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk berkultivasi bersama Zhou Weiking. Zhou Weiking perlahan berjalan menuju Tianer, selangkah demi selangkah. Persis seperti itu, dia mengangkat tangannya, kedua atribut Seinnya bergema. Saat dia berjalan, dia melanjutkan berkata, sebenarnya, ketika aku benar-benar jatuh cinta padamu, itu ada di pulau Heavenly Bed. Awalnya, saya selalu mewaspadai Anda, karena saya dapat merasakan tujuan Anda untuk tetap berada di sisi saya. Namun, pada saat itu, perbedaan tingkat kultivasi antara Anda dan saya terlalu besar, dan saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda. Namun, setelah pertempuran di Luster Spatial Realm of the Heavens Expansive Palace, pandanganku tentangmu berubah total. Setelah itu, ketika saya mengetahui bahwa kerajaan saya telah dihancurkan, Anda adalah satu-satunya yang tetap berada di sisi saya. Anda bahkan menggunakan barang Anda yang paling berharga untuk menyembuhkan luka di hati saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa keluar dari rasa sakit dan kesedihan yang begitu cepat. Pada saat itu, meskipun sebagian besar hatiku dipenuhi dengan pikiran balas dendam, aku merasa lebih dalam bahwa aku ingin memelukmu seumur hidupku. Tianer, apakah kamu masih ingat? Agar tidak membuat saya kesulitan, Anda meninggalkan saya surat itu ketika Anda meninggalkan Pulau Heavenly Bed. Tanda tangan Anda, itu adalah Tianer Anda, kucing gemuk Anda. Adapun pertanyaan itu, saya akhirnya bertemu dengan Anda lagi. Pertanyaan yang saya berhutang kepada Anda, saya pasti akan memberitahu Anda sekarang. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia sudah berjalan di depan Tianer. Air mata mengalir tak terkendali dari sudut mata Zhou Weiking. Seperti kata pepatah, pria tidak mudah menangis, tetapi hanya ketika mereka sangat terluka. Menggunakan kedua tangannya, dia dengan lembut memegang tangan Tianer. Pada saat itu, keempat atribut Sein yang berputar di atas mereka berdua sama sekali tidak menolak atau menolak satu sama lain, tampaknya menyatu menjadi satu, berubah menjadi pusaran air empat warna yang berputar di atas kepala mereka. Tianer, aku, cinta, kamu, saat dia mengucapkan kata-kata itu, Zhou Weiking sudah menangis terseduh-seduh. Mata bingung Tianer perlahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan lapisan kabut ungu muda menyebar dari kepalanya. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan air mata mengalir di pipinya seperti mutiara dari kalung yang putus. Tianer, aku mencintaimu, aku adalah Siawapangu. Tolong bangun. Zhou Weiking terisak saat dia memanggil. Suaranya tidak keras, tetapi pada saat itu, itu memengaruhi semua orang yang hadir. Dengan bantuan Raja Harimau Sue Ao Ying, Bu Yingbing baru saja terbangun dari komanya, tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Wajahnya pucat pasi, dan dia menutup matanya kesakitan. Siawapang, Siawapangku, Siawapang, Siawapang. Mata Tianer langsung berbinar, dan dengan tangisan keras, dia menerkam ke depan, memeluk leher Zhou Weiking dengan erat saat dia terisak. Memang, Tianer telah terbangun. Kabut ungu samar itu adalah segel yang Sue Ao Tian tempatkan diingatannya. Benih Zhou Weiking di dalam hatinya terlalu dalam, bagaimana mungkin self-memories yang sederhana cukup untuk memblokirnya sepenuhnya. Di bawah kata-kata Zhou Weiking, di bawah bimbingan dari empat atribut Saint, benih perlahan tumbuh. Keduanya sangat mencintai satu sama lain, setelah begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, akhirnya saling berpelukan erat sekali lagi. Pada titik ini, semua deskripsi dan kata-kata tidak berguna. Hanya cinta yang dalam ini, seolah ingin melebur dalam tubuh satu sama lain, yang dapat menyatukan hati mereka, tidak akan pernah terpisahkan lagi. Ekspresi awalnya yang jelek dari Sue Ao Tian perlahan-lahan mengendur. Merasakan ledakan emosi putrinya yang gila, dia tahu bahwa debu telah mengendap. Tepat pada saat itu, tangan Sue Ao Tian digenggam oleh Pelia, dan dia berkata dengan lembut, berkatilah mereka. Agar putri kami dapat menemukan cinta sejatinya, itu adalah kekayaannya. Sama seperti saat aku pertama kali bertemu denganmu. Meskipun kami telah berpisah selama 20 tahun, meskipun kami telah melalui begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, saya tetap tidak menyesalinya. Ao Tian, peluk aku. Perasaan yang telah dikubur Sue Ao Tian jauh di dalam hatinya selama 20 tahun meledak dalam sekejap, dan dia menarik istrinya ke dalam pelukannya. Pada saat itu, matanya benar-benar basah. Wajah Long Xia hanya tersisa senyuman. Sebelum datang ke sini, dia tahu bahwa kemungkinan dia dan muridnya berhasil kurang dari 10 persen. Namun, mereka masih berhasil. Itu bukan karena kekuatan pribadi Zoe King, tapi karena kekuatan yang tak terkalahkan. Cinta Ayah Setelah sekian lama, Tian Er akhirnya mengangkat kepalanya dari pelukan Zoe King. Melihat orang tuanya, dia berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya. Melihat ibu yang belum pernah dia temui sebelumnya, kebahagiaan yang sudah lama tidak muncul di wajahnya muncul sekali lagi. Cinta dan kekeluargaan akan selalu menjadi tema utama dunia ini. Saat ini, dia telah menerima dua harta ini pada saat yang bersamaan. Saat ini, Tian Er dikelilingi oleh kebahagiaan, dan semua rasa sakit dan penderitaan yang dia derita sebelumnya sepertinya telah lenyap tanpa bekas. Sue Aotian mengulurkan tangan dan menarik putrinya ke pelukannya. Saat ini, dia merasa jika dia bisa memeluk istri dan putrinya seperti ini selamanya, betapa indahnya itu. Longsia muncul di belakang Zoe King di beberapa titik, dan dia memberinya tendangan di bagian bawah. Bodoh, untuk apa kau masih berdiri di sana? Zoe Aotian langsung sadar, dan dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di depan Sue Aotian dan Pelia, bersujud tiga kali. Menantu laki-laki Zoe Aotian menyapa ayah mertua, ibu mertua. Sue Aotian mendengus dan berkata, Bangun. Di masa depan, jika saya mengetahui bahwa Anda menggertak Tian Er saya, haf-haf, Anda tahu apa yang akan terjadi. Bab 553 Zoe King menyeka air mata dari wajahnya, tersenyum lebar sambil berkata, Aku bahkan tidak sabar untuk menyayanginya, bagaimana aku bisa menggertaknya. Jangan khawatir. Pelia tertawa ringan dan berkata, Jangan khawatir. Itu tidak begitu mudah kan? Anak muda, terlalu sayang bukanlah kebiasaan yang baik. Melihat mata Pelia, Zoe King tidak bisa menahan keringat dingin. Dia tersenyum meminta maaf, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Tian Er menoleh, tatapannya melewati Zoe King untuk mendarat di Guyingbing. Dia membungkuk perlahan ke arahnya, ekspresi minta maaf di wajahnya saat dia berkata, Big Bro Gu, maafkan aku. Aku tahu kamu baik padaku, tapi aku sudah memiliki Xiao Pang di hatiku. Maafkan saya. Saat ini, Guyingbing sudah berdiri tegak, tatapannya tertuju pada Zoe King sambil berkata dengan kejam, Zoe King, lebih baik keingat ini, hal-hal di antara kita tidak main-main. Saat ini Anda tidak cukup kuat. Namun, Anda harus melindungi Tian Er dengan baik. Saya tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Bahkan jika Tian Er menikahimu, aku tidak akan menyerah. Zoe King tersenyum tipis dan berkata, Bro Gu, jika bukan karena Tian Er, saya yakin kita bisa berteman. Terima kasih telah mencintai Tian Er selama bertahun-tahun. Saya akan mengatakan hal yang sama lagi, Anda adalah saingan yang layak dalam cinta. Namun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk merebut Tian Er dariku. Tian Er adalah milikku, dalam kehidupan ini, kehidupan selanjutnya, setiap kehidupan setelah itu, dia hanya bisa menjadi milikku. Pada saat itu, tubuh Zoe King tiba-tiba meledak dengan keinginan yang tak terlukiskan. Ada tiga kaisar surgawi dan dua pembangkit tenaga dewa surgawi yang hadir, tetapi pada saat itu, seolah-olah Zoe King adalah inti dari seluruh tempat. Empat atribut Sein yang telah berputar-putar di atas kepala Zoe King dan Tian Er tiba-tiba bergabung menjadi satu, membentuk pilar cahaya putih samar yang menyelimuti Zoe King, menyebabkan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya redup. Di tengah alis Zoe King, pola putih muncul. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pola ajaib. Akan lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai pola ilahi. Pola putih memiliki kata, raja sebagai tubuh utamanya, dan ada pola naga yang melingkar di sekitarnya. Lingkaran terluar adalah lingkaran cahaya putih. Semua orang yang hadir bisa merasakan perasaan aneh. Pada saat inilah sejumlah besar langit dan bumi Yuan Qi di dalam gua melonjak ke arah tubuh Zoe King. Ini? Ini. Bahkan Sue Aotian mengerti apa yang terjadi pada Zoe King. Hanya Pellia, devilish nether tiger dipelukannya, melebarkan matanya. Pasang primer langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa menjadi pasang primer langit dan bumi? Seru Pellia. Sue Aotian juga menatap istrinya dengan kaget. Apa itu gelombang utama langit dan bumi? Tanpa ragu-ragu, Pellia berkata, hanya mereka yang berada di atas daus surgawi yang dapat menahan pembaptisan gelombang utama langit dan bumi. Sepertinya rumor itu benar. Dengan keempat atribut Sein berkumpul bersama, sangat mungkin untuk menciptakan keajaiban. Setelah pembaptisan gelombang utama langit dan bumi, energi spiritualnya akan diubah menjadi divine sense, dan dia akan kebal terhadap semua tekanan energi spiritual. Selanjutnya, dengan divine sense ini, dia akan dapat mengendalikan energi langitnya sendiri, dan kultivasinya akan jauh lebih efisien. Bahkan tubuhnya secara bertahap akan berevolusi ke tingkat yang melampaui energi daus surgawi. Sebenarnya, perubahan yang terjadi pada tubuh Zhou Wei Qing semuanya disebabkan oleh berbagai faktor yang menyebabkan gelombang utama langit dan bumi. Kalau tidak, mengapa Tian, R, yang juga mandi di pusaran air dari empat atribut Sein, tidak bereaksi. Sejak Zhou Wei Qing memasuki lava gunung roh api, dia telah memasuki kondisi kultivasi khusus. Perpaduan roh naga yang dipadatkan dan garis keturunan Dewa Iblis kegelapan harimau sudah menjadi eksistensi yang telah menembus daus surgawi. Alasannya sederhana. Tidak peduli garis keturunan naga atau garis keturunan harimau Dewa Iblis kegelapan, mereka berdua berada di garis keturunan tiar Dewa Surgawi, dan dari sudut pandang mendasar, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama. Alasan mengapa Zhou Wei Qing berhasil melakukannya adalah karena perpaduan dari empat atribut Sein. Ketika fusi selesai, itu telah menyebabkan tubuh dan garis keturunan Zhou Wei Qing naik ke tingkat yang menantang surga. Itu tidak berarti tubuh Zhou Wei Qing tiba-tiba melampaui tingkat Dewa Surgawi. Sebaliknya, itu karena tubuhnya sudah memiliki potensi untuk melampaui tingkat Dewa Surgawi di masa depan. Menjelang titik ini, bahkan Long Xia tidak bisa memastikan, apalagi Zhou Wei Qing sendiri. Setelah itu, Zhou Wei Qing juga mengembangkan formasi manipulasi enam kahlian utama, menciptakan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya sendiri, memungkinkannya untuk lebih menyatu dengan energi surgawi, dan tubuhnya serta energi surgawi juga telah mengalami perubahan kualitatif. Awalnya, pada saat itu, Zhou Wei Qing sudah memiliki potensi untuk memicu gelombang utama langit dan bumi. Namun, karena hatinya masih bersama Tianer, pikirannya tidak jernih. Selain itu, dia tidak memiliki energi dalam jumlah besar dari perpaduan empat atribut Sein untuk membantunya menembus belenggu surgawi, dan dia hanya bisa tetap dalam keadaan aslinya. Namun, pada saat itu, dia akhirnya kembali ke Tianer. Ketika dia memegang tangannya, energi yang awalnya lemah dari perpaduan keempat atribut Sein di tubuhnya telah meledak. Bersamaan dengan kejernihan pikiran dan tubuhnya sendiri, dia sebenarnya telah memicu gelombang utama langit dan bumi. Sejak saat itu, pintu ke tingkat Dewa Surgawi telah dibuka secara resmi untuk Zhou Wei Qing. Dengan kata lain, di jalur kultifasinya di masa depan, tidak peduli tahap Raja Surgawi, tahap Kaisar Surgawi atau tingkat Dewa Surgawi, dia tidak akan menghadapi kemacetan besar. Faktanya, dengan perpaduan keempat atribut Sein, dia bahkan mungkin bisa menembus ke level yang lebih tinggi. Bahkan untuk Sue Aotian, melihat cahaya putih yang aneh di sekitar Zhou Wei Qing, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi iri di wajahnya, apalagi yang lain. Tidak ada yang mengganggu Zhou Wei Qing, dan Long Xia berdiri tidak jauh darinya dengan ekspresi gugup di wajahnya. Adapun Zhou Wei Qing, dia saat ini menerima baptisan gelombang utama surga dan bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik di dalam gua, bahkan binatang surgawi yang tersembunyi di kedalaman gunung salju surgawi, semuanya mendapat manfaat besar setelah gelombang utama langit dan bumi. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, gelombang primer langit dan bumi akhirnya meredah. Kulit awalnya perunggu Zhou Wei Qing sekarang bersinar dengan kilau-berkilau. Yang paling aneh adalah matanya. Sepasang mata hitam itu seperti kristal hitam, berkilau dan tembus pandang. Tatapannya dalam dan berkilau, namun tanpa sedikitpun asap atau api. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka memberikan perasaan kemurnian-murni. Entropik Neter Tiger Pellia menatap calon menantunya, cahaya aneh di matanya. Hanya ketika gelombang utama surga dan bumi telah surut, dia mengambil langkah maju dan berkata, Wei Qing, jangan lupakan janji kita. Zhou Wei Qing segera menganggup dan berkata, Ibu mertua, jangan khawatir, saya akan ingat. Pellia tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya ke Tianer. Tatapannya melembut seketika, air mata mengalir di matanya yang indah. Tianer, anakku, biarkan mumi memelukmu. Oke. Mumi. Meskipun Tianer telah bersama Pellia selama ini, karena segel Sue Aotian, dia tidak merasakan banyak hal. Sekarang ingatannya telah dipulihkan, meskipun dia sudah menebak identitas Pellia, mendengarnya mengucapkan kata, Mumi, Tianer tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Sejak kecil, dalam ingatan Tianer, dia hanya punya ayah, bukan ibu. Melihat semua hewan surgawi lainnya dengan ibu, dia dipenuhi rasa iri. Dia akhirnya bertemu ibunya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di tengah kegembiraan, hatinya bingung. Jika bukan karena kedatangan Zhou Weiqing, mungkin akan lebih sulit bagi Tianer untuk menerima Pellia. Lagi pula, selama 20 tahun terakhir, Pellia tidak pernah berada di sisinya. Jika Sue Aotian bukan ayah yang memenuhi syarat, maka Pellia bahkan bukan ibu yang memenuhi syarat. Namun, sekarang Tianer baru saja melihat Zhou Weiqing, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, dan bahkan kebencian samar yang dia miliki terhadap ibunya telah berkurang banyak. Bergumam pada dirinya sendiri, Tianer berkata dengan suara gemetar, Bu, kamu. Kenapa kamu tidak menginginkan Tianer? Mendengar kata-katanya, Pellia tidak bisa lagi menahan emosi di hatinya. Tiba-tiba, dia maju selangkah, memeluk Tianer erat-erat ke dalam pelukannya saat dia terisak. Sue Aotian dengan cepat menarik ibu dan putrinya ke dalam pelukannya sekali lagi, dan keluarga yang terdiri dari tiga orang itu menangis dalam kesedihan dan kebahagiaan. Gu Yingbing menatap Zhou Weiqing dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Berbalik, dia mendukung ayahnya, dan mereka pergi dengan tenang, ditemani oleh Raja Harimau Sue Aoying. Dapat dikatakan bahwa dengan kedatangan Long Xia dan Zhou Weiqing, seluruh struktur kekaisaran Wanshu telah berubah. Gu Yingbing tidak lagi dapat mewarisi posisi penguasa gunung Salju Surgawi, sementara situs Raja Singagu juga telah dicopot dari posisinya karena kesalahannya sebelumnya. Dalam waktu dekat, kekaisaran Wanshu pasti akan mengalami kekacauan. Adapun apa yang akan terjadi pada mereka, itu tidak ada hubungannya lagi dengan Zhou Weiqing. Long Xia tersenyum tipis saat dia berdiri di samping muridnya yang berharga. Baginya, akhir cerita ini sudah yang terbaik yang bisa dia harapkan. Mengistirahatkan telapak tangannya yang gemuk di bahu Zhou Weiqing, dia memberi jempol besar pada Zhou Weiqing. Tanpa pertanyaan, tanpa Long Xia, Zhou Weiqing bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung Salju Surgawi. Namun, pada akhirnya, perebutan pengantin itu sebagian besar karena kerja kerasnya sendiri. Sejak awal, ketika dia menyalakan cinta kebapaan di hati Sue Aotian, hingga tiga ronde terakhir di mana dia mengalahkan Gu Yingbing, dapat dikatakan bahwa penampilan Zhou Weiqing jauh melebihi ekspektasi Long Xia. Belum lagi gelombang utama surga dan bumi, potensi masa depannya tidak terbatas. Dengan sangat cepat, gunung Salju Surgawi menjadi gempar besar. Pernikahan antara putra Raja Singa dan putri penguasa gunung Salju Surgawi dibatalkan tanpa peringatan apapun, menyebabkan semua pemimpin suku yang datang ke gunung Salju Surgawi terkejut. Namun, karena prestise gunung Salju Surgawi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di bawah perintah Raja Harimau Sue Aoying, semua pemimpin suku pergi diam-diam satu per satu. Tentu saja tidak ada yang berani mengambil kembali hadiah yang telah mereka berikan. Zhou Weiqing dan Long Xia diatur untuk tinggal di gunung Salju Surgawi. Pelia akhirnya kembali, dan dia berharap setiap detik bisa bersama suami dan putrinya. Faktanya, bahkan Zhou Weiqing harus menunggu di belakang. Selain bisa melihat Tianer beberapa kali sehari, dia hanya bisa berkultivasi di ruangan yang dingin. Bab 554 Tentu saja, dia tidak keberatan dengan hal-hal seperti itu. Apa yang perlu dia lakukan sudah dilakukan, dan sekarang saatnya menunggu panen. Pada hari ketiga sejak Zhou Weiqing dan yang lainnya tiba di gunung Salju Surgawi, seluruh gunung Salju Surgawi menjadi tenang karena kepergian semua tamu. Entropik Neter Tiger Pelia juga telah pergi diam-diam, karena dia masih memiliki tanggung jawabnya sendiri untuk dilaksanakan. Ketika Zhou Weiqing melihat Tianer sekali lagi, matanya merah karena menangis karena kepergian ibunya. Meski mereka baru bersama selama tiga hari, dengan penjelasan ibunya, dia sudah sepenuhnya memaafkan Pelia. Ini bukan Salah Pelia, dan hanya bisa dikatakan bahwa tanggung jawabnya terlalu besar. Siaopang, ayah memanggilmu. Tianer berdiri di depan pintu kamar Zhou Weiqing, memanggilnya dengan lembut. Zhou Weiqing melompat berdiri, menarik Tianer ke dalam pelukannya dan mencium bibirnya dengan keras tanpa ragu-ragu. Begitu harum. Sayang, mengapa ayah mertua mencariku? Awalnya, Tianer masih berduka karena kepergian ibunya, tetapi dengan ejekan Zhou Weiqing, wajahnya memerah, dan kesedihan di hatinya sedikit memudar. Bagaimana aku tahu mengapa ayah memanggilmu? Anda anak nakal? Apakah Anda tidak tahu bagaimana menahan diri di gunung salju surgawi kita? Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak, menggunakan jarinya untuk menggaruk hidung Tian dengan ringan. Kenapa aku harus menahan diri? Kamu adalah istriku. Suami dan istri menjadi intim, itu adalah hal yang biasa. Tianer mendengus dan berkata, Aku tidak setuju menikah denganmu. Anda mungkin telah lulus ujian ayah, tetapi Anda belum lulus ujian saya. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak, ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata dengan lembut, Baiklah. Lalu mengapa Anda tidak menguji saya malam ini? Wajah Tianer memerah, dan dia mencubit pinggang Zhou Weiqing dengan keras. Di gunung salju surgawi kami, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Perasaan spiritual ayah mampu menutupi setiap jengkal gunung. Zhou Weiqing berkedip dan berkata, Artinya, ketika kita meninggalkan gunung salju surgawi, kita dapat bertindak sembarangan. Kamu bajingan, ayo pergi. Wajah Tianer menjadi semakin merah, tetapi matanya tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Dia adalah seorang gadis yang berani untuk mencintai dan membenci, dan dia juga seorang binatang surgawi yang telah berkultifasi menjadi manusia. Dia tidak pemalu seperti gadis manusia, dan jika dia menyukai seseorang, dia bersedia melakukan apa saja untuk mereka. Jika dikatakan bahwa di masa lalu, dia masih akan merasakan kebencian di hatinya karena masalah antara Zhou Weiqing dan Sangguan Bing Er. Namun, kali ini, Zhou Weiqing telah mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke gunung salju surgawi untuk merebut mempelai wanita demi dia. Keberanian dan tekad seperti itu sudah cukup untuk membuktikan perasaannya padanya. Selanjutnya, Zhou Weiqing telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Gu Ying Bing, yang telah menunjukkan kekuatan dan potensinya sepenuhnya. Di hati Tianer, Xiaopangnya bahkan lebih sempurna dari ayahnya. Di bawah pimpinan Tianer, Zhou Weiqing dibawa ke ruang es. Begitu mereka masuk, Zhou Weiqing langsung merasakan suhu di sekitarnya turun drastis. Gunung salju surgawi sudah cukup dingin, tetapi suhu di ruangan ini sangat rendah. Bahkan dengan tingkat kultifasinya, dia hanya bisa menggigil. Sue Aotian sedang duduk di satu-satunya ranjang batu di ruangan itu. Melihat Tianer memegang tangan Zhou Weiqing saat mereka masuk, wajahnya terasa hangat dan lembut. Ayah, aku sudah membawanya ke sini. Tianer berkata kepada Sue Aotian. Sue Aotian memandang Zhou Weiqing dan berkata, Tianer, kamu bisa pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan pada bocah cilik ini sendirian. Tianer mulai sebentar, lalu mencengkeram tangan Zhou Weiqing dengan erat, berkata dengan genit ayah. Sue Aotian berkata dengan putus asa, sungguh, seorang gadis dewasa tidak boleh tinggal di rumah. Apa menurutmu aku akan menyakitinya? Pergi. Wajah Tian memerah, dan dia menatap Zhou Weiqing sekali lagi sebelum pergi dengan enggan. Sue Aotian menatap Zhou Weiqing. Saat ini, wajahnya tenang, tapi dari antara alisnya, Zhou Weiqing bisa menangkap sedikit kekecewaan. Jelas, kepergian Pellia telah menyebabkan Sue Aotian merasa tidak nyaman di hatinya. Weiqing, Pellia sudah memberitahuku tentang persetujuannya denganmu. Sejujurnya, jika Anda adalah orang luar, berapapun harga yang harus saya bayar, saya pasti akan mempersiapkan Anda untuk melakukan itu. Namun, Anda adalah suami Tianer, dan demi kebahagiaan putri kami, saya tidak akan memaksa Anda. Ceritakan pendapatmu. Mendengar kata-kata Sue Aotian, Zhou Weiqing tersenyum tipis dan berkata, Ayah Mertua, pikiranku sangat sederhana. Aku tidak akan mengambil risiko apapun. Oh, alis Sue Aotian terangkat, menatapnya dengan heran. Zhou Weiqing berkata, Jika saya tidak memiliki keyakinan mutlak, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau tidak, itu hanya akan merugikan orang lain dan saya sendiri. Ibu Mertua tidak hanya tidak akan kembali ke sisi Anda, tetapi juga akan menyebabkan Tianer menjadi janda. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya akan mengambil tanggung jawab ini, tetapi saya hanya akan melakukannya jika saya benar-benar yakin. Mendengar kata-kata Zhou Weiqing, Sue Aotian tersenyum dan mengangguk, berkata, Dengan kata-katamu, Aku lega. Dasar anak nakal, kamu memiliki kedewasaan yang jauh melampaui rekan-rekanmu. Namun, jika Anda ingin mengambil putri saya, saya tidak tahan melakukannya. Apa yang harus saya lakukan? Ekspresi Zhou Weiqing berubah aneh saat dia berkata, Mengapa kamu tidak pergi dengan Tianer? Aku tidak keberatan jika kamu tetap di sisiku untuk membimbing kita dalam kultivasi kita. Sue Aotian berkata dengan putus asa, Kamu ingin aku menjadi preman bayaranmu. Berhenti bermimpi, apakah tidak cukup bahwa Anda memiliki enam kaisar surgawi tertinggi di sisi Anda? Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hehehe, saya hanya bercanda. Namun, Ayah Mertua, tidakkah Anda merasa kesepian berkultivasi di Gunung Salju Surgawi setiap hari? Ibu Mertua telah mengatakan bahwa seperti bagaimana tuanku tidak akan pernah menembus panggung kaisar surgawi dalam hidupnya, Anda juga tidak akan pernah menembus panggung dewa surgawi. Apa gunanya tinggal di Gunung Salju Surgawi sepanjang hari? Dunia luar sangat besar, bahkan jika Anda adalah pembangkit tenaga listrik panggung dewa surgawi, Anda tidak mungkin melakukan perjalanan ke setiap tempat, bukan? Keluar dan lihatlah, mungkin itu baik untuk kultivasi Anda. Sue Aotian mulai sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Hanya bocah kecil sepertimu yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Saya berada di Gunung Salju Surgawi tidak hanya untuk berkultivasi, tetapi juga untuk mengintimidasi orang lain. Apa menurutmu kekaisaran Wanshu memiliki begitu banyak suku, dan begitu mudah untuk memerintah mereka semua? Tanpa Gunung Salju Surgawi, kekaisaran Wanshu yang besar sudah lama runtuh. Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, dalam arti tertentu, kekaisaran Wanshu dan aku masih bermusuhan. Perang antara kekaisaran Wanshu dan manusia telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan setiap tahun begitu banyak orang yang mati. Ayah Mertua, apakah ini benar-benar perlu? Sue Aotian meliriknya secara pasif dan berkata, di dunia ini, hukum rimba adalah hukum rimba. Pada saat yang sama, dunia ini juga membutuhkan keseimbangan. Zhou Weiking memandang Sue Aotian dengan bingung dan berkata, keseimbangan. Bab 555 Sue Aotian berkata dengan pasif, kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, itu adalah hukum alam. Namun, jumlah makhluk hidup yang dapat dipertahankan dunia kita selalu terbatas. Jika suatu hari kerajaan Wanshu tidak lagi menjadi musuh kerajaan manusia, kerajaan manusia Anda juga akan mengalami perselisihan internal, dan jumlah kematian tidak akan sedikit. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan berkata, tidak juga. Sue Aotian tiba-tiba tertawa dan berkata, untung kamu tidak mengerti. Lagi pula kamu tidak dimaksudkan untuk menjadi penguasa. Anda bisa pergi sekarang, bawa Tianer bersamamu. Kalau tidak, bahkan jika dia tinggal di sini, hatinya tidak akan ada di sini. Setiap tiga tahun, Anda dan Tianer harus kembali, dan saya akan memeriksa kemajuan kultifasi Anda. Zhou Weiking sangat gembira. Terima kasih, ayah mertua, atas bantuanmu. Sue Aotian tersenyum tipis dan berkata, aku telah melihat keajaiban dalam dirimu, tapi aku tidak ingin keajaiban ini menjadi sekejap. Banyak orang berbakat tidak berhasil pada akhirnya, dan itu karena kesombongan. Dengan Fatih Long di sisimu, aku tidak khawatir tentang itu. Saya tahu Anda berada di bawah banyak tekanan, tetapi jika seorang pemuda tidak memiliki tekanan apapun, tidak akan ada motivasi. Saya harap Anda dapat menunjukkan lebih banyak keajaiban kepada saya, sampai hari itu tiba. Saya bisa mengabaikan semua tentang Anda, tetapi Anda tidak diizinkan untuk muncul di medan perang utara lagi. Kalau tidak, saya pribadi akan menangkap Anda dan memukul Anda. Uh, Zhou Wei Qing menatap ayah mertuanya, terdiam sesaat, sebelum segera melarikan diri. Sue Aotian menghela nafas pelan. Istrinya pergi, dan putrinya akan pergi juga. Rasa kesepian yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, bergumam pada dirinya sendiri, kata-kata bocah kecil itu memang masuk akal. Mungkin, aku harus benar-benar pergi jalan-jalan. Namun, itu harus menunggu kekaisaran Wanshu menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Keesokan paginya, Zhou Wei Qing membawa Tianer untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sue Aotian, dan di bawah pimpinan Long Xia, mereka meninggalkan gunung salju surgawi. Long Xia tidak membawa Zhou Wei Qing dan Tianer saat mereka terbang, malah membiarkan Zhou Wei Qing membawa Tianer saat mereka terbang di udara, sementara dia pergi lebih dulu, kembali ke kam tentara utara-utara. Dalam kata-kata Long Xia, bersama kalian anak muda terlalu menggerahkan. Anda secara intim merangsang seorang perawan tua yang telah hidup lebih dari seratus tahun. Apakah Anda memiliki kemanusiaan? Itulah mengapa enam kaisar langit tertinggi telah melarikan diri. Di sisi lain, Zhou Wei Qing mengepakkan sayapnya setelah transformasi naga harimau, menggendong Tianer di tangannya saat dia terbang dengan santai menuju perbatasan utara. Melonjak di udara, Zhou Wei Qing tidak terburu-buru untuk kembali. Debu sudah mengendap di perbatasan utara. Dari kata-kata ayah mertuanya, Zhou Wei Qing tahu bahwa batalion tanpa tandingnya benar-benar baik-baik saja, dan bahkan membawa masalah ke kekaisaran Wanshu. Karena itu, dia tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, dia akhirnya membawa Tianer kembali bersamanya, dan dia sepenuhnya fokus pada Tianer. Beberapa hari terakhir ini, dia telah berkultivasi dengan pahit, dan sekarang dia perlu bersantai, bersantai dengan Tianer. Tianer, katakan padaku, jika kita melakukan itu di langit, apakah akan terasa menyenangkan? Kamu, berhenti bermimpi. Cobalah, Anda pasti akan memiliki perasaan yang sangat istimewa. Suara menggoda bergema di udara. Tidak, bagaimana jika aku jatuh? Saya tidak tahu cara terbang. Tidak akan. Bahkan jika aku jatuh, aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Tidak-tidak. Tianer, pantat kecilmu sangat bagus, tapi berat badanmu turun. Biarkan aku membantumu menyentuhnya, gosok sedikit, dan itu akan tumbuh kembali. Zhou Wei Qing, kamu orang jahat, jenis terburuk. Tianer, pernahkah kamu mendengar pepatah itu? Jika seorang pria tidak buruk, seorang wanita tidak akan mencintainya. Jika pria bukan bajingan, wanita tidak akan tidur. Pria yang baik hanya bisa menjadi perawan selamanya. Sayangnya, saya sudah dipaksa oleh Anda untuk melakukan itu. Anda harus bertanggung jawab atas saya. Siapa yang memaksamu? Kamu. Wu. Situasi yang sama terjadi hampir setiap hari. Untungnya, mereka berada seribu meter di atas tanah. Dalam perjalanan kembali, keuntungan terbesar Zhou Wei Qing adalah keterampilan terbangnya telah meningkat pesat. Perbatasan Utara, Kam Tentara Barat Laut, Batalion Tanpa Tanding. Komandan Batalion sudah lama pergi, kenapa dia belum kembali? Di tenda utama Batalion Tanpa Tanding, semua perwira tinggi hadir. Hua Feng, Mu En, pemanah Dewa Batalion Busur Langit, serta instruktur Kepala Sangguan Feier, Wakil Komandan Wei Feng, dan berbagai pemimpin kompi. Saat ini, Batalion Tanpa Tanding tidak hanya berada di Kam Tentara Barat Laut, tetapi bahkan di seluruh perbatasan utara Kekaisaran Song Tian. Lokasi Batalion Tanpa Tanding tidak berubah. Namun, di sekitar Batalion Tanpa Tanding ada enam resimen lapis baja berat, termasuk empat resimen infanteri berat dan dua resimen kavaleri berat. Awalnya, seluruh Kam Tentara Barat Laut tidak memiliki begitu banyak resimen lapis baja berat, dan beberapa dari mereka telah dipindahkan dari Kam Tentara Pusat. Mereka hanya memiliki satu misi, dan itu adalah untuk melindungi Batalion Tanpa Tanding. Dalam Perang Perbatasan Utara Tahun ini, Kam Tentara Barat Laut telah menghadapi jumlah musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, total 17 resimen dari Kekaisaran Wanshu. Itu termasuk resimen mamut yang kuat dan resimen terbang di udara. Namun, dalam Perang Perbatasan Utara Tahun ini, Kam Tentara Barat Laut telah mencapai hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika pasukan Kekaisaran Wanshu mundur, dari 17 resimen, hanya 8 yang tersisa. Alasannya adalah karena Kam Tentara Barat Laut sekarang memiliki organisasi tambahan, Batalion Tanpa Tanding. Kekuatan Batalion Tanpa Tanding telah ditampilkan sepenuhnya dalam pertempuran pertama mereka. Dengan kekuatan besar mereka, mereka telah membalikkan keadaan, menyebabkan pasukan Kekaisaran Wanshu mundur dengan kekalahan. Dalam pertempuran berikutnya, Batalion Tanpa Tanding dapat dikatakan sebagai kekuatan penstabil Kam Tentara Barat Laut. Tentara Kekaisaran Wanshu juga telah menggunakan banyak metode berbeda untuk menyerang mereka, tetapi selain resimen mamut, tidak ada resimen lain yang mampu menahan rentetan panah peralatan konsolidasi tanpa menderita kerugian apapun. Di bawah Komando Hua Feng dan yang lainnya, Batalion Tanpa Tanding mampu menunjukkan keunggulan mereka sepenuhnya. Setiap kali mereka bertemu dengan resimen mamut, mereka akan segera menghindarinya. Meskipun kekuatan keseluruhan Kam Tentara Barat Laut bukan tandingan resimen Kekaisaran Wanshu, mereka masih mampu menahan dan menunda resimen mamut. Pada saat yang sama, Batalion Tanpa Tanding juga akan melancarkan serangan ke resimen Kekaisaran Wanshu yang lebih lemah. Di bawah rentetan panah peralatan konsolidasi yang terus menerus, korban tentara Kekaisaran Wanshu terlalu cepat. Alhasil, perang ini menjadi yang tercepat berakhir di seluruh perbatasan utara tahun ini. Batalion Tanpa Tanding telah mendapatkan begitu banyak jasa, dan itu juga mengapa bahkan penguasa gunung salju surgawi Sue Altian mengetahui keberadaan mereka. Dalam hal prestasi, Batalion Tanpa Tanding bahkan dapat dipromosikan menjadi legion tanpa masalah. Apalagi Kam Tentara Barat Laut, bahkan Kam Tentara Tengah Utara telah mengirim banyak utusan, berharap untuk mengambil alih Batalion Tanpa Tanding. Sayangnya, dengan istana hamparan surga mendukung mereka, dan dengan sangguan feyar di sana, bagaimana mungkin mereka menyerahkan Batalion Tanpa Tandingan. Para Bajingan di masa lalu kini telah menjadi kecemburuan seluruh pasukan Kekaisaran Song Tian. Banyak orang ingin bergabung dengan Batalion Tanpa Tanding, dan bahkan Komandan Resimen tidak terkecuali. Perlakuan Batalion Tanpa Tanding terlalu bagus. Hua Feng telah berdiskusi dengan sisa Batalion Tanpa Tanding, dan mereka telah memutuskan untuk mengubah semua poin prestasi mereka menjadi koin emas dan sumber daya lain yang diperlukan. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, Batalion Tanpa Tanding terus-menerus mengganti peralatan dan pelatihan mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap hari, Batalion Tanpa Tanding semakin kuat, meski jumlahnya tidak bertambah. Duduk di ujung meja, Hua Feng melihat ke arah sekelompok petugas Batalion Tanpa Tanding, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Jika dapat dikatakan bahwa ketika mereka telah meninggalkan tanah air mereka, ketujuh anggota Batalion Busur Langit dipenuhi dengan keputus asaan untuk menghidupkan kembali ke Kaisaran mereka. Sekarang, hati mereka dipenuhi dengan harapan tanpa akhir. Kekuatan Batalion Tanpa Tanding benar-benar memberi mereka harapan untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka. Dia harus segera kembali. Komandan Batalion telah dibawa pergi oleh Senior Long, dan dia harus berkultifasi secara tertutup. Dia pasti berada pada titik krusial dalam kultifasinya, jika tidak, dia tidak akan pergi pada waktu yang begitu penting. Hua Feng berkata dengan senyum tipis. Sangguan Feier duduk tidak jauh dari Hua Feng, dan setelah mendengar itu, dia sedikit mengerucutkan bibirnya. Dari kelihatannya, dia jelas tidak senang. Wei Feng berkata, Komandan Batalion Hua Feng, perang telah berakhir untuk beberapa waktu. Bukankah kita harus kembali ke perkemahan Batalion Tanpa Tanding kita yang asli? Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, aku khawatir kam tentara barat laut akan memulai pemberontakan. Titik-petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Wei Feng tidak melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti mereka. Sejak Batalion Tanpa Tanding menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, banyak orang telah berjuang untuk bergabung dengan Batalion Tanpa Tanding. Ini termasuk enam resimen lapis baja berat di sekitar mereka, terutama resimen infanteri berat yang pernah bertempur bersama mereka di masa lalu. Hanya mereka yang benar-benar bertarung dengan Batalion Tanpa Tanding yang tahu betapa kuatnya mereka. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan yang begitu kuat di sisinya, menjadi tak terkalahkan di medan perang. Mendapatkan jasa militer semudah mengeluarkan sesuatu dari saku. Namun, situasi seperti itu tidak berarti banyak bagi Batalion Tanpa Tanding. Tentara Barat Laut telah mengirim orang untuk mengangkatnya lebih dari sekali, berharap untuk menaikkan Batalion Tanpa Tanding dari tingkat Batalion ke tingkat Legion, dan masih dipimpin oleh orang yang sama. Kemudian, mereka dapat menekan beberapa resimen terkuat untuk membentuk Batalion Tanpa Tanding, dan di masa depan, itu akan menjadi Batalion terkuat di seluruh Kekaisaran Zongtian, untuk mengejutkan dan membuat kagum Kekaisaran Wanshu. Faktanya, saran ini dibuat langsung oleh tentara Zongtian, tetapi telah ditekan dengan paksa oleh Hua Feng dan yang lainnya. Karena masalah ini, tentara Zongtian bahkan telah memperingatkan Kaisar Zongtian, Sangguan Tianxin. Setelah mempelajari sejarah dan pencapaian Batalion Tanpa Tanding, dia secara pribadi melakukan perjalanan ke Istana Hamparan Surga. Namun, hasil akhirnya mengejutkan. Saran dari Heaven's Expanse Palace adalah mengizinkan Komandan Batalion Tanpa Tanding, Zhou Wei King, untuk membuat pengaturannya sendiri. Artinya, jika Zhou Wei King bersedia membentuk legion, dia bisa melakukannya. Jika dia tidak mau, mereka dapat mempertahankan status quo saat ini. Bab 556 Karena Istana Hamparan Surga telah berbicara, siapa yang berani menolak? Sama seperti Gunung Salju Surgawi di Kekaisaran Wanshu, Istana Hamparan Surga di Kekaisaran Zongtian seperti seorang penguasa. Selain itu, di mata banyak orang, Batalion Tanpa Tanding itu seperti bayangan Istana Hamparan Surga, dan itu membuat mereka semakin menghormati Istana Hamparan Surga. Dengan demikian, Batalion Tanpa Tanding mempertahankan ukuran Batalion aslinya, 5.000 orang. Tentu saja, ada juga 2.000 kavaleri berat dari dua suku kuat. Sebenarnya, penerima manfaat terbesar dari perang ini adalah suku gagak emas dan suku berserker. Selain semua yang lain, mereka sekarang memiliki tunggangan mereka sendiri, dan mereka semua telah memilih binatang unikon yang telah mereka tangkap. Selain 2.000 kompi utama, kedua suku juga memiliki dua kompi utama kavaleri cadangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuatan total Batalion Tanpa Tanding sekarang adalah 9.000 orang, tidak jauh berbeda dengan sebuah resimen. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat kavaleri suku gagak emas dan suku berserker. Batch pertama peralatan untuk dua kompi utama telah dikirimkan, dan mereka saat ini sedang menjalani pergantian peralatan secara menyeluruh. Hua Feng berpikir sejenak, lalu berkata, itu memang masalah. Kemarin, aku telah berkomunikasi dengan tentara utara, dan demi kedamaian dan keharmonisan kam tentara barat laut, sebaiknya kita kembali. Kekam asli kami. Meskipun kondisi di sana lebih buruk, kami telah menyiapkan sistem bawah tanah, dan tidak baik menyanyiakan sumber daya. Jika Batalion Peerless sebelumnya masih takut akan serangan mendadak dari Kekaisaran Wanshu, sekarang mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih dari cukup untuk menghadapinya. Jika Kekaisaran Wanshu benar-benar berani datang, tanpa setidaknya 10 resimen, mereka tidak akan mampu mengalahkan Batalion tanpa tanding dalam satu gigitan. Selanjutnya, di antara 10 resimen ini, mereka harus memiliki resimen mamut sebagai tipe pasukan utama mereka sendiri. Sangguan Feier berkata dengan pasif, kalau begitu, ayo pergi secepat mungkin. Dengan begitu, prajurit kita tidak akan terpengaruh oleh resimen lain. Kebanggaan akan selalu menyebabkan seseorang mundur, dan saya merasa bahwa kita harus memberi mereka pukulan baru. Lomba internal yang sudah lama tidak diselenggarakan harus diadakan kembali. Kali ini, bagaimana kalau kita mengundang suku gagak emas dan suku berserker untuk berpartisipasi juga? Hua Feng menganggupkan kepalanya dan berkata, memang begitu. Kam tentara barat laut tidak memiliki banyak kendali atas kita. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi dan melapor kepada mereka, dan besok pagi, kita akan berangkat dan kembali ke kam asli kami. Kami akan menunggu Wei King kembali sebelum kami memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan paginya, batalion tanpa tanding mengabaikan permintaan kam tentara barat laut agar mereka tetap tinggal, dan pada saat yang sama, menolak pengawalan kavaleri berat dan infanteri berat dari kam tentara barat laut. Sebaliknya, seluruh batalion tanpa tanding berangkat, kembali ke kam batalion rufian asli mereka di perbatasan-perbatasan utara. Batalion tanpa tanding saat ini pasti bisa digambarkan sebagai orang kaya raya. Tentu saja, itu tidak hanya merujuk pada batalion tanpa tanding, tetapi setiap prajurit batalion tanpa tanding. Setelah begitu banyak pertempuran, para prajurit batalion tanpa tanding memiliki setidaknya kekayaan senilai lebih dari 100 koin emas. Tentu saja, ini juga karena batalion tanpa tanding akan mengambil kembali koin emas mereka sesekali. Kalau tidak, tidak mengherankan jika masing-masing dari mereka memiliki ribuan koin emas. Lagipula, aturan batalion tanpa tanding telah lama ditetapkan. Dalam aturan militer batalion tanpa tanding, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk menuai tanpa menabur. Koin emas diambil kembali karena peralatan mereka dan gulungan peralatan konsolidasi. Setidaknya untuk waktu yang lama, para pejuang ini tidak mungkin menjadi kaya. Hua Feng telah lama mengirim orang untuk mencuci otak para prajurit batalion tanpa tanding, dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Zhou Weiqing. Seperti kata pepatah, begitu seseorang memiliki uang, mudah bagi mereka untuk berubah menjadi buruk. Hua Feng memahami ini dengan sangat baik. Karena itu, dia telah menanamkan pada prajurit batalion tanpa tanding bahwa begitu mereka meninggalkan batalion tanpa tandingan, mereka bukan apa-apa. Sebenarnya, memang begitu. Justru karena keberadaan kolektif batalion tanpa tanding, itulah para prajurit batalion tanpa tanding memiliki status dan kekuatan mereka saat ini. Dengan demikian, kekompakan batalion tanpa tanding berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, mereka masih sedikit sombong. Namun, kesombongan ini adalah sesuatu yang harus didorong. Lagipula, kekompakan pasukan yang begitu kuat, jika mereka bahkan tidak memiliki kebanggaan ini, bagaimana mereka bisa menjadi pasukan terkuat di dunia? Tidak lama setelah prajurit batalion tanpa tanding pergi, di langit yang jauh, sebuah titik hitam besar dengan cepat mendekat. Sangguan Feier adalah yang pertama merasakannya, dan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit. Samar-samar, dia bisa melihat dua orang saling berpelukan. Musuh, teriak Sangguan Feier, langsung menarik perhatian para prajurit di sekitarnya. Dalam sekejap, setidaknya seratus busur konsolidasi diarahkan ke langit. Jangan menyerang, ini aku. Aku kembali. Suara Zhou Weiking terdengar dari langit. Dari ketinggiannya, jaraknya setidaknya seribu meter. Namun, suaranya masih tertinggal di udara, mencapai bagian depan pasukan batalion tanpa tanding, memungkinkan semua eselon atas batalion tanpa tanding untuk mendengarnya. Sangguan Feier adalah yang paling terkejut dari mereka semua. Dia sangat akrab dengan Zhou Weiking. Belum lagi bagaimana Zhou Weiking bisa terbang di udara, hanya dari transmisi suaranya, dia tahu bahwa tingkat kultifasi Zhou Weiking telah meningkat pesat. Selain itu, itu adalah peningkatan yang tidak dia duga. Ketika dia pergi, dia hanya berpermata lima, bagaimana dia tiba-tiba menjadi berpermata enam. Itu baru dua bulan. Mendengar suara Zhou Weiking, busur konsolidasi berhenti menembak. Dalam sekejap mata, Zhou Weiking membawa Tianer turun dari langit. Sebelumnya, ketika dia berada tinggi di langit, dia telah melihat pasukan batalion tanpa tanding dari jauh. Jika itu adalah pasukan lain, dia mungkin salah mengira mereka, tetapi baju besi paduan titanium dari batalion tanpa tanding terlalu jelas. Bagaimana dia bisa salah mengira mereka? Baru kemudian dia menurunkan tubuhnya dan terbang ke bawah. Begitu mereka mendarat, Zhou Weiking melepaskan pinggang Tianer, mengambil langkah besar ke depan untuk menyambut mereka. Semua eselon atas batalion tanpa tanding dengan cepat turun. Bocah kecil, kamu masih tahu untuk kembali. Meninggalkan batalion tanpa tanding kepada kami, Anda benar-benar pergi untuk menggoda gadis-gadis. Begitu Mu'en melihat Zhou Weiking, dia memukul kepalanya dengan jengkel. Namun, matanya berkedip ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking terlalu akrab dengan gurunya ini, dan hanya dengan beberapa pandangan sekilas, dia mengerti apa yang dimaksud Mu'en. Jelas, Mu'en berusaha meredakan ketegangan. Maksudnya adalah sangguan Feier ada di sini membantunya bertarung sampai mati, sementara dia pergi keluar untuk menggoda gadis-gadis. Tidak hanya itu, dia pergi selama beberapa bulan, dan bahkan membawanya kembali. Tianer bukanlah seseorang yang pernah dilihat oleh pemanah dewa dari batalion busur langit sebelumnya. Namun, tanpa pertanyaan, saat mereka melihatnya, mereka semua memilih untuk berdiri di sisi sangguan Feier. Sangguan Feier dapat dikatakan telah memainkan peran besar dalam pembentukan batalion tanpa tanding, bahkan lebih dari Zhou Weiking, komandan batalion, Hua Feng, penjabat komandan batalion, atau bahkan semua eselon atas lainnya dari tanpa tandingan. Batalion. Sebagai seorang wanita muda, dia rela tinggal di sini untuk membantu Zhou Weiking melatih pasukannya, memimpin mereka ke medan perang. Semua orang tahu apa artinya itu. Namun, saat ini, Zhou Weiking tiba-tiba membawa seorang gadis kembali. Semua eselon atas batalion tanpa tanding tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Yang lainnya masih baik-baik saja, paling banyak mengerutu di hati mereka. Namun, ketujuh pemanah dewa dari batalion busur langit semuanya adalah komandan divisi Zhou Weiking, dan tentu saja mereka tidak akan menyembunyikan apapun. Agar Mu'en mengambil inisiatif untuk menyalahkan Zhou Xiaopang, itu karena dia merawat muridnya yang berharga dan ingin melindunginya. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, pertama-tama memberi Mu'en pelukan, sebelum berbalik ke yang lain dan berkata, kemana kalian semua pergi? Apakah kita kembali ke perkemahan awal kita? Wajah Hua Feng tidak menunjukkan kesalahan apapun terhadap Zhou Weiking, dan dia hanya memberitahunya apa yang terjadi setelah Zhou Weiking pergi, memberitahu dia apa yang sedang terjadi. Setelah itu, dia berkata, akhirnya kamu kembali, aku bisa mengembalikan jabatan Pej. Komandan batalion kepadamu, apa rencana masa depan anda? Tanpa ragu, Zhou Weiking berkata, kami akan mengikuti keputusan semua orang. Kami akan kembali ke perkemahan awal kami untuk melanjutkan pelatihan pasukan kami. Lagi pula, peralatan kami belum lengkap. Setelah semuanya siap, kami akan kembali ke batalion busur surgawi. Mendengar kata-kata, kembali ke batalion busur surgawi, ketujuh pemanah dewa dari batalion busur langit semuanya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Bahkan yang paling tenang dari mereka, Hua Feng, tidak terkecuali. Sudah lebih dari setahun sejak kekaisaran Tiangong dihancurkan, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dalam waktu sesingkat itu. Hua Feng tersenyum tipis dan berkata, Marsikal Zhou akan bangga padamu sebagai putranya. Pada titik ini, Tianer sudah datang ke sisi Zhou Weiking. Zhou Weiking mencuri pandang pada sangguan Feier tanpa ekspresi yang berdiri tidak jauh dari Hua Feng, sebelum memperkenalkannya kepada semua orang. Ini nona Tianer. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan secara resmi bergabung dengan batalion busur langit kita. Mendengar perkenalan Zhou Weiking, ekspresi semua orang berubah aneh, dan tatapan mereka hampir secara tidak sadar tertuju pada sangguan Feier. Tatapan sangguan Feier dan Tianer bertemu dalam sekejap. Kedua gadis itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan mereka tampak berbinar. Namun, mereka tidak mundur sama sekali. Uhuk-uhuk, ayo cepat berangkat. Perkemahan juga perlu diperbaiki, dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiking melepaskan Ghost Demon Horse bertanduk tunggal, menarik Tianer ke atas punggungnya sebelum diam-diam memberikan pandangan minta maaf kepada sangguan Feier. Mata sangguan Feier dingin, sangat dingin sehingga hati Zhou Weiking bergetar. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik panggung Kaisar Surgawi, dia tidak segugup sekarang. Dia berpikir, cinta universal ini bukanlah hal yang baik. Berapa banyak sel otak yang harus saya hilangkan. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menangani hubungan antara keduanya di depannya, dan dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Dalam suasana yang aneh ini, pasukan batalion tanpa tanding kembali ke perkemahan mereka di perbatasan utara. Membersihkan perkemahan dan mendirikan kemah diserahkan kepada para prajurit. Bahkan sebelum Zhou Weiking sempat mengatur nafas, dia mendengar suara dingin terdengar di telinganya, Zhou Weiking, keluarlah sekarang juga. Bab 557 Sebagai komandan batalion, tenda Zhou Weiking secara alami adalah yang pertama didirikan, dan Tianer berada tepat di sampingnya. Mendengar suara itu, Tianer terkikik dan berkata, Seseorang cemburu. Siaopang, seharusnya bukan sangguan Bing Erkan. Kamu benar-benar hebat. Wajah Zhou Weiking berubah menjadi ekspresi canggung, dan dia dengan cepat membungkuk ke arah Tianer dan berkata, Aku akan melihat dulu. Mengangkat penutup tenda, dia berjalan keluar. Sangguan Feier tidak jauh dari tenda, dan saat dia melihat Zhou Weiking berjalan keluar, menatapnya dengan dingin, niat membunuh yang kental itu menyebabkan kulit Zhou Weiking merinding. Feier, izinkan saya menjelaskan. Saya telah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Zhou Weiking tersenyum meminta maaf saat dia berjalan mendekat. Sangguan Feier mendengus dingin dan berkata, Cukup omong kosong, ikuti aku. Saat dia mengatakan itu, dia melompat ke udara, terbang keluar dari kam. Zhou Weiking tidak berani menunda lebih jauh, dan dia buru-buru mengejarnya. Dia harus menjelaskan dirinya dengan jelas. Tentu saja, apakah dia bisa menjelaskan dirinya sendiri atau tidak adalah masalah lain. Kecepatan sangguan Feier di depan sangat cepat, dan dengan setiap ketukan kakinya, dia sudah berada lebih dari selusin yard di depan. Zhou Weiking bahkan tidak menggunakan perubahan iblisnya, dan masih cukup sulit baginya untuk mengikutinya. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua keluar dari kam. Di mata Zhou Weiking, sangguan Feier tidak ingin berdebat dengannya di depan semua orang di kam, U200B U200B meninggalkannya. Dengan pemikiran itu, dia sedikit tenang. Lagi pula, Feier masih peduli dengan wajahnya, itu berarti dia tidak terlalu marah. Apa yang harus dia lakukan? Zhou Weiking mengikuti di belakang sangguan Feier, matanya berputar-putar. Hatinya memang dipenuhi rasa bersalah. Feier ada di sini membantunya berjuang untuk hidup dan mati, membantunya membangun batalion tanpa tandingan, namun dia keluar untuk menggoda gadis-gadis. Itu memang tidak benar, tapi bagaimana mungkin dia tidak pergi ke si Sitian? Itu pasti tidak mungkin. Dalam situasi seperti itu, mustahil baginya untuk meyakinkan sangguan Feier. Karena itu, dia hanya bisa bertindak tanpa malu-malu. Berpikir sampai titik ini, Zhou Weiking datang dengan sebuah rencana. Dengan kilatan cahaya ungu di matanya, dia mengaktifkan transformasi naga harimau tanpa mengeluarkan suara. Sayap di punggungnya terbentang, dan perasaan kekuatan yang kuat langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, dia mengejar sangguan Feier seperti anak panah. Pada titik ini, keduanya sudah jauh dari perkemahan, dan mereka dikelilingi oleh hutan belantara. Saat Zhou Weiking mulai bergerak, sangguan Feier juga merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat. Kemudian, dia melayang ke tanah dan sadar kembali. Begitu dia berbalik, wajah ungu muncul di depannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, sangguan Feier masih seorang gadis kecil. Menjadi begitu dekat dengannya tanpa membuat suara, sampai pada titik di mana dia bahkan bisa mendengar napasnya, dan itu adalah wajah ungu yang aneh. Dia ketakutan dan berteriak kaget. Tepat pada saat itu, pemilik wajah ungu itu mencium bibirnya. Pada saat yang sama, lengannya mengencang di sekitar tubuhnya, dan sepasang sayap besar terbentang dari punggungnya, menutupi keduanya. Uh, jangan! Terutama lengan yang kuat di sekelilingnya, salah satunya menekan titik aku puntur di punggungnya, menyebabkan energi langitnya tidak dapat bersirkulasi, dan dia tidak dapat menahan bahkan jika dia menginginkannya. Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan sangguan Feier terlebih dahulu. Kalau tidak, dengan kemarahannya saat ini, Zhou Weiqing mungkin tidak bisa menanganinya dalam pertempuran jarak dekat. Dalam transformasi naga harimau, Zhou Weiqing bisa dikatakan seringan burung layang-layang, dengan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia melakukannya dengan sengaja, dan karena itu ketika dia mendekat, sangguan Feier tidak memperhatikannya. Sekarang, bahkan jika dia ingin berjuang, dia tidak bisa melakukannya. Bagaimana dia bisa bertindak tanpa malu? Secara alami, dia harus mengeruhkan air terlebih dahulu. Bagaimanapun, sangguan Feier mencintainya, dan selama ini, mereka berdua telah mempertahankan lapisan terakhir dari hubungan mereka. Pada saat itu, Zhou Weiqing sudah memikirkannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, tindakan lebih baik daripada kata-kata. Pertama, dia harus akrab dengannya. Dengan begitu, bahkan jika Feier menyalahkannya, dia tidak akan terlalu menyalahkannya, bukan? Hehehe. Menurut rencana awal Zhou Weiqing, dia ingin dekat dengan sangguan Feier untuk sementara waktu, untuk melunakkannya dan membuatnya merasa lebih baik, sebelum menjelaskan padanya. Namun, ketika dia mencium bibir merah sangguan Feier yang agak dingin, dia tidak bisa menahan diri. Bibir yang sejuk dan lembab itu seperti obat terbaik di dunia, dan perasaan menciumnya begitu nyaman, begitu nyaman. Terutama sejak ciuman sangguan Feier, air tampaknya menjadi semakin canggung. Zhou Weiqing akhirnya membuka paksa giginya dengan susah payah, menemukan lidah kecil yang lembut itu. Salah satu tangannya memegang titik akupuntur sangguan Feier, tidak membiarkannya berjuang atau melarikan diri. Darah di tubuhnya tampak mengalir deras ke kepalanya, dan nafsu yang kuat menyebabkan napas Zhou Weiqing menjadi tidak teratur. Jika seseorang harus menunjukkan satu-satunya kelemahan dari transformasi naga harimau, itu ada pada aspek itu. Tidak peduli dewa iblis harimau kegelapan atau naga, mereka berdua adalah makhluk yang secara alami bernafsu. Dengan gabungan keduanya, kekuatan transformasi naga harimau memang meningkat, tetapi dalam hal kebutuhan fisik, Zhou Weiqing jauh melebihi orang biasa. Sepanjang perjalanan kembali dengan Tianer, bahkan dengan fisik Tianer, dia tidak dapat menerimanya. Ciuman Zhou Weiqing tanpa sadar pindah ke lehernya, mulutnya bergumam, Feier, aku mencintaimu. Mendengar kata-kata itu, tubuh sangguan Feier bergidik, dan matanya yang linglung menjadi sedikit cerah. Dengan suara gemetar, dia berkata, lepaskan. Lepaskan aku. Tidak, jika aku melepaskanmu, bagaimana jika kamu melarikan diri? Zhou Weiqing berkata tanpa daya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Lepaskan aku. Suara sangguan Feier bergetar, air mata mengalir di pipinya. Melihat air matanya, nafsu Zhou Weiqing tertahan. Dia mulai sejenak, tidak mengharapkan reaksi sebesar itu dari sangguan Feier. Dengan cepat bergerak maju, dia mencium air mata di wajahnya dengan lembut. Feier, jangan menangis, ini salahku. Itu semua salahku. Aku terlalu playboy. Namun, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa kalian semua. Jika saya tidak membawa Tianer kembali, dia mungkin sudah mati sekarang. Aku tidak ingin mengecewakannya, dan aku tidak ingin mengecewakanmu. Bisakah kamu mengerti hatiku? Aku tahu aku terlalu serakah, tapi aku serakah itu. Aku ingin mempertahankan kalian semua, tidak melepaskan salah satu dari kalian. Kamu, kamu bajingan, kata sangguan Feier dengan suara bergetar. Melihat bibirnya yang bergetar karena marah, hati Zhou Weiking dipenuhi dengan cinta yang lembut, dan dia sekali lagi mencium bibirnya. Bajingan maka jadilah itu. Saat itu juga, Zhou Weiking sudah memutuskan bahwa dia akan menunggu sampai nasinya matang. Dengan begitu, Feier tidak akan bisa kabur. Dengan pemikiran itu, tindakan Zhou Weiking menjadi lebih intens. Kali ini, bagaimanapun juga, dia menolak untuk melepaskan bibir sangguan Feier. Dia harus mengambil keuntungan darinya terlebih dahulu, dan bahkan jika dia dipukuli nanti, dia masih mendapat untung. Lebih jauh lagi, begitu dia memanfaatkannya sampai batas tertentu, bagaimana Feier tahan untuk memukulinya. Pakaian sangguan Feier semakin mengecil, dan sorot matanya semakin panik. Namun, tangan besar Zhou Weiking masih memegang titik akupuntur di punggungnya, mencegahnya menggunakan energi langitnya yang kuat. Lagi pula, pada awalnya, dia sama sekali tidak waspada terhadapnya. Tidak-tidak-tidak-tidak, sangguan Feier dipenuhi dengan penyesalan, penyesalan karena dia tidak menjelaskannya lebih awal ketika dia meninggalkan bibirnya. Sayangnya, itu sudah terlambat. Air mata terus mengalir dari matanya. Tatapannya sangat rumit saat ini. Ada kemarahan, kesedihan, rasa sakit, dan keinginan yang terus-menerus tersulut. Bahkan ada sedikit keputus asaan di matanya. Zhou Weiking awalnya benar-benar tenggelam dalam nafsunya. Tepat pada saat itu, air mata lembab dan dingin menyentuh wajahnya, dan Zhou Weiking tanpa sadar membuka matanya, bertemu dengan mata sangguan Feier. Putus asa. Pada saat itu, Zhou Weiking menangkap keputus asaan di mata sangguan Feier, dan dia bergidik tanpa sadar. Rasa dingin mengalir di punggungnya. Meskipun dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadikan Feier, wanitanya terlebih dahulu, dan kemudian dia bisa bertindak tanpa malu selangkah lebih maju. Namun, ketika dia melihat keputus asaan di mata sangguan Feier, hatinya sakit, dan hasrat yang membara ditekan dengan paksa. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya, dan tangannya berhenti. Feier, kamu. Air mata sangguan Feier semakin deras mengalir. Kau, kau bajingan. Saya bukan Feier. Saya bukan Feier. Di telinga Zhou Weiking, kata-kata itu seperti guntur, menyebabkan dia merasa pusing dan bingung. Bukan Feier, lalu siapa itu? Itu tidak mungkin Bing Er. Dengan karakter Bing Er, dan mengetahui hubungan antara dia dan Tian Er, bagaimana mungkin dia memiliki keputus asaan di matanya. Itu bukan sangguan Bing Er, bukan sangguan Feier, tapi penampilannya persis sama. Bibir dingin itu. Dia, dia sebenarnya. Seluruh tubuh Zhou Weiking terangkat seolah-olah dia tersengat listrik, mundur lebih dari selusin Yar, matanya membelalak. Kamu, kamu, kamu adalah sangguan Sue Er. Bab 558. Kamu adalah sangguan Sue Er. Ketika Zhou Weiking mengajukan pertanyaan itu, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Memang, orang yang masih terbaring di tanah, tubuhnya meringkuk seperti bola, menangis dengan keras, adalah pewaris istana hamparan surga, kakak perempuan tertua dari tiga saudara sangguan, sangguan Sue Er. Ketika debu pertempuran batalion tanpa tanding akhirnya meredah, sangguan Feier dan sangguan Sue Er berdiskusi sebelum pergi dengan tenang, kembali ke istana hamparan surga. Lagi pula, Zhou Weiking tidak ada, dan dia ingin kembali ke istana hamparan surga secepat mungkin. Setelah berkomunikasi dengan Bing Er, dia akan kembali untuk mencari Zhou Weiking. Sebelum dia pergi, pikiran aneh sangguan Feier sudah mulai berkomplot melawan saudara perempuannya sendiri. Kak, aku akan kembali sekarang. Aku khawatir tentang batalion tanpa tanding. Lagi pula, tidak ada yang bisa membedakan antara Anda dan saya. Selama kamu tidak menggunakan peralatan konsolidasi, kamu akan terlihat persis sama denganku. Orang-orang dari batalion tanpa tanding itu, jika bukan karena aku menjaga mereka, siapa yang tahu apa yang mungkin mereka lakukan. Anda dapat mengambil tempat saya di sini untuk menekan dan melatih mereka. Juga, Xiao Pang Bajingan itu playboy. Anda harus membantu saya mengawasinya, jangan biarkan dia membawa kembali wanita lagi. Kakak yang baik, tolong berjanjilah padaku. Demi Bing Er dan aku, kau harus mengawasi Xiao Pang, Bajingan itu. Sama seperti itu, di bawah permohonan berulang Sangguan V.I.R., Sangguan Sue.R. menggantikannya sebagai kepala instruktur. Seperti yang dikatakan Sangguan V.R., tidak ada yang bisa membedakan mereka. Selain itu, pelatihan pertempuran jarak dekat dari prajurit batalion tanpa tanding berada di jalur yang benar, dan tingkat kultivasi Sangguan Sue.R. bahkan lebih tinggi daripada Sangguan V.R. Dengan demikian, selama periode waktu ini, Sangguan Sue.R. menggantikan Sangguan V.R. Hari ini, ketika Sangguan Sue.R. melihat Zhou Wei King membawa Tianer kembali, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bajingan itu, tidak hanya tidak mengambilnya setelah bermain-main dengan kedua saudara perempuannya, dia bahkan berani memprovokasi wanita lain. Meskipun dia pernah melihat Tianer versi Fat Chat sebelumnya, dia belum pernah melihat Tianer secara langsung. Karena itu, dalam kemarahannya, dia tidak bisa tidak memanggil Zhou Wei King. Dalam rencana awalnya, dia ingin mengajari Zhou Wei King pelajaran yang keras, sebelum memperjelasnya, memaksanya untuk menyerah pada Tianer. Tetapi siapa yang mengira bahwa Tuhan akan mempermainkannya? Zhou Wei King telah salah mengira dia sebagai Sangguan V.R., dan baru saja dia menekan titik akupunkturnya sehingga dia tidak dapat melawan, dan itulah alasan dari serangkaian serangan. Zhou Wei King berdiri di sana dengan bingung, menatap Sangguan Sue.R., mulutnya berkedut, tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Semua rencana dan pikirannya untuk bertindak tanpa malu-malu telah berubah begitu Sangguan V.R. di depannya berubah menjadi Sangguan Sue.R. Ya Tuhan, lihatlah apa yang telah saya lakukan. Pakaian luar Sangguan Sue.R. telah terlempar ke samping, dan tidak ada yang menutupi bagian atas tubuhnya. Bahkan celananya sudah ditarik setengah jalan. Kulit putih seluruh tubuhnya telah digosok sampai merah, dan bibir merahnya bengkak karena ciumannya. Kepala rambut hitamnya menutupi tubuhnya. Langit runtuh, bumi runtuh. Ini adalah adik iparnya sendiri. Tidak peduli seberapa pintar dan liciknya Zhou Wei King, menghadapi situasi seperti itu, dia benar-benar bingung. Dia hampir melakukan itu pada adik iparnya sendiri, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Jika Bing.R. dan V.R. tahu tentang ini, dia benar-benar akan tamat. Sangguan Sue.R. jatuh ke tanah, menangis keras, bahkan lupa menarik bajunya. Sejak muda, dia selalu bekerja keras, karena dia tahu tanggung jawab di pundaknya. Di Heaven's Expansive Palace, dia adalah nona muda yang tinggi dan perkasa. Apalagi melanggarnya, kebanyakan orang bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Bahkan Zan Lingtian yang memiliki perasaan padanya akan menjaga jarak tertentu darinya saat berbicara dengannya. Awalnya, Sangguan Sue.R. telah kehilangan ciuman pertamanya untuk Zhou Wei King, dan itu telah menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, demi saudara perempuannya, dia memaksakan diri untuk menanggungnya. Namun, kebenciannya terhadap Zhou Wei King karena mencuri ciuman pertamanya tidak berkurang sama sekali. Karena itu, dia selalu menyimpan dendam terhadap Zhou Wei King di dalam hatinya. Namun, barusan, Zhou Wei King telah benar-benar melanggarnya sedemikian rupa, mengambil langkah terakhir itu. Orang itu sudah melakukan semua yang bisa dilakukan antara pria dan wanita. Saat ini, hati Sangguan Sue.R. dalam keadaan linglung, kesedihan dan kemarahan di hatinya mencapai puncaknya. Begitu saja, salah satu dari mereka berdiri di sana dengan bingung, sementara yang lain berlutut di sana dan menangis dengan sedihnya. Pada akhirnya, Zhou Wei King yang pulih lebih dulu. Hal-hal sudah terjadi, dan melarikan diri tidak mungkin. Cepat atau lambat, dia harus menghadapinya. Dia dengan hati-hati berjalan ke samping, mengambil pakaian Sangguan Sue.R., diam-diam menyampirkannya padanya. Menguatkan dirinya sendiri, dia berkata dengan lembut, Aku. Maaf. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Saya pikir itu adalah fear. Itu. Itu. Kenapa kamu tidak memukuliku untuk melampiaskan amarahmu? Saya pasti tidak akan melawan. Oke. Dengan swash, Sangguan Sue.R. tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang merah dan bengkak dipenuhi dengan api kebencian. Giginya menggigit bibir bawahnya, dan dalam sekejap, dia menyerang ke depan. Niat membunuh yang tebal keluar darinya seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya. Aku akan membunuhmu. Matanya benar-benar merah, dan sebuah telapak tangan menghantam dada Zhou Wei King, membuatnya terlempar ke belakang. Pada saat ini, Zhou Wei King benar-benar patuh, membiarkan telapak tangannya mendarat di dadanya, dan dia terlempar ke belakang. Kemampuan pertahanan yang kuat dari transformasi naga harimau menunjukkan dirinya pada saat ini. Untungnya, Zhou Wei King berada di transformasi naga harimau ketika dia menindas Sangguan Sue.R. sebelumnya. Saat telapak tangan Sangguan Sue.R. mengenai dadanya, seluruh tubuh Zhou Wei King bersinar dengan cahaya ungu. Jika Sangguan Sue.R. dalam keadaan tenang, dia akan dapat merasakan bahwa kekuatan serangan telapak tangannya benar-benar menyebar dalam cahaya ungu itu, seolah-olah semua kekuatan telah menyerang Zhou Wei King dari segala arah pada waktu yang sama. Waktu. Sepertinya Zhou Wei King telah dikirim terbang oleh serangan telapak tangannya, tapi sebenarnya, Zhou Wei King tidak banyak terluka. Kemampuan pertahanan naga adalah salah satu dari beberapa Heavenly God Tier Heavenly Beast teratas, dan mereka dilulukan sebagai Heavenly God Tier Heavenly Beast terkuat. Lebih jauh lagi, dalam transformasi naga harimau, dia memiliki perlindungan dari harimau Dewa Iblis kegelapan, dan dengan energi langit tujuh permata milik Sangguan Sue, serangan telapak tangannya sebenarnya tidak mampu melukai Zhou Wei King sama sekali, hanya menyebabkan beberapa sakit di dadanya. Tubuh Zhou Wei King jatuh ke tanah, meluncur mundur belasan yard sebelum berhenti. Pada titik ini, niat membunuh Sangguan Sue telah mengunci dirinya. Hati Zhou Wei King dipenuhi dengan keterkejutan. Gadis ini benar-benar akan membunuhnya. Jika Sangguan Sue ingin memukulinya, dia tidak akan melawan apapun yang terjadi, bahkan jika dia terluka parah. Siapa yang memintanya salah? Namun, karena dia ingin membunuhnya, Zhou Wei King tidak mungkin menerima kematian dengan mudah. Tubuh mungil Sangguan Sue seperti embusan angin dingin, dan saat Zhou Wei King terhempas oleh serangan telapak tangannya, dia mengikuti di belakangnya. Di udara, cahaya emas gelap meledak. Pedang panjang tiga ciputih salju yang pernah dilihat Zhou Wei King sebelumnya diarahkan lurus ke dadanya. Meskipun dia berada di negara perubahan iblis, Zhou Wei King masih merasakan sakit yang menusuk saat pedang putih salju diarahkan ke dadanya. Di tangan Sangguan Sue adalah pedang infinitum tanpa batas dari set infinitum tanpa batas. Set infinitum tanpa batas adalah satu-satunya set legendaris dengan sebelas bagian, dan bahkan dipuji sebagai set dewa. Itu adalah harta pamungkas dari Heaven's Expansive Palace. Bagaimana kekuatannya bisa menjadi biasa? Saat ini, mata Sangguan Sue'er ditutupi dengan lapisan merah darah. Jika itu adalah gadis murni dan lugu lainnya, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika menghadapi penghinaan dan penghinaan seperti itu? Cahaya putih salju meninggalkan jejak di udara, menembak langsung ke jantung Zhou Wei King. Pada saat itu, Zhou Wei King merasa jarak antara dia dan Sangguan Sue'er anehnya terdistorsi. Bahkan dengan indranya yang kuat, dia tidak dapat merasakan di mana energi Surgawi Sangguan Sue'er telah mengunci dirinya. Cahaya putih salju mencapai dada Zhou Wei King hampir seketika. Mengesampingkan, menghindar, Zhou Wei King menggunakan skill bling untuk langsung meninggalkan tempat aslinya. Pada saat yang sama, tangannya menggambar segitiga di udara, melepaskan formasi enam cahaya ilahi tertinggi. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tingkat kultivasi energi Surgawi Sangguan Sue'er sudah di atas miliknya, tidak hanya pada tahap tujuh permata, tetapi pada puncak tahap tujuh permata, hanya selebar rambut dari tahap delapan permata. Tanpa menggunakan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, Zhou Wei King benar-benar takut dia tidak akan mampu menahannya. Namun, pada saat dia menggunakan skill bling, dia diam-diam menghela nafas lega. Itu karena saat cahaya putih salju hendak menyerang jantungnya, tiba-tiba cahaya itu sedikit bergeser. Jarak yang sedikit itu saja, jika itu benar-benar menyerang Zhou Wei King, setidaknya itu tidak akan merenggut nyawanya. Itu membuktikan bahwa meskipun Sangguan Sue'er sedang marah, dia masih memiliki semacam ketenangan, dan tidak benar-benar ingin membunuhnya. Setelah dihindari oleh Zhou Wei King, dan melihat formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi terbentuk di bawah kaki Zhou Wei King, wajah Sangguan Sue'er tertutup lapisan S. Enam sinar cahaya emas gelap menyala di sekelilingnya, dan di bawah penutup aura pelindung Dewa Peralatan Konsolidasi, Set Infinitum tanpa batas yang mempesona muncul di sekelilingnya. Sangguan Sue'er sudah memiliki Boundless Infinitum Set, yang merupakan pauldron bahu, pelindung dada, pelindung pinggang, rok pertempuran, dan pelindung kaki kanan. Set Infinitum tanpa batas sama dengan set legendaris lainnya, sebelum dirakit sepenuhnya, warnanya masih emas gelap. Namun, pola di atasnya adalah yang terindah dari semua set legendaris yang pernah dilihat Zhou Wei King. Pola pada set Infinitum tanpa batas adalah pola naga awan yang indah, halus dan halus. Di permukaan baju zirah, pola naga awan tampak hidup, seolah-olah ada naga awan yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Bab 559 Lebih penting lagi, keindahan set Infinitum tanpa batas terletak pada kerumitannya. Kedua pauldron bahunya masing-masing memiliki enam lapisan, dari sedikit ke atas hingga lapisan terakhir yang menempel erat di bahunya. Saat dia bergerak, dia mengeluarkan aura aneh. Di area dada penutup dada ada batu permata besar. Meskipun batu permata itu berwarna emas tua, tampaknya adalah lapisan awan dan kabut di dalamnya, bersinar terang. Pauldron memanjang dari pauldron sampai ke jari-jarinya, dengan sempurna menguraikan kontur lengan Sangguan Sui. Tanpa pertanyaan, pauldron dan pauldronnya adalah satu bagian, hanya mengambil satu posisi di seluruh set. Ketujuh dari mereka adalah set legendaris. Sangguan Sui R di set ini memberi Zhou Wei King perasaan bahaya, bahkan lebih dari Guying Bing. Kali ini, Sangguan Sui R tidak mengejar Zhou Wei King. Sebaliknya, dia melayang ke tanah dan menutup matanya. Pada saat dia memejamkan mata, tekanan yang sangat kuat menyebabkan Zhou Wei King tanpa sadar mundur selangkah. Bagaimanapun, Zhou Wei King saat ini berada dalam kondisi transformasi naga harimau, dan bahkan dalam kondisi seperti itu, dia masih terpaksa mundur selangkah. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya tekanan itu. Bahkan ketika menghadapi Heavenly King stage Heavenly Beast, situasi seperti itu tidak terjadi. Tekanan yang dibawa Sangguan Sui R ke Zhou Wei King jelas bukan dari garis keturunannya, tetapi dari aura dan energinya. Pada saat ini, Sangguan Sui R yang berdiri di sana memberi Zhou Wei King perasaan pedang tajam yang terhunus, dan tekanan yang dibawanya adalah niat pedang dari pedang itu. Zhou Wei King telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik dalam hidupnya, dan dia langsung tahu bahwa ilmu pedang Sangguan Sui R unik, seperti keterampilan pertempuran jarak dekat Sangguan Feier. Dibandingkan dengan Sangguan Sui R, Sangguan Feier berbahaya, tapi tidak fatal. Namun, Sangguan Sui R memberi Zhou Wei King perasaan seperti halilintar. Begitu dia menyerang, kekuatan yang menakutkan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sangguan Feier. Siapa bilang Gu Yingbing adalah pembangkit tenaga listrik teratas generasi muda? Biarkan dia mencoba bertarung melawan Sangguan Sui R, yang mengenakan set infinitum tanpa batas. Mungkin Sangguan Sui R tujuh permata mungkin bukan lawannya, tapi dia memiliki istana hamparan surga di belakangnya. Setelah tingkat kultivasi Sangguan Sui R mencapai tahap delapan permata, dia akan memiliki bagian kedelapan dari set infinitum tanpa batas. Paling tidak, setelah dia menyelesaikan pelindung kakinya, Zhou Wei King sangat yakin bahwa Gu Yingbing tidak akan cocok untuknya. Pada saat itu, Zhou Wei King tiba-tiba teringat bahwa Sangguan Sui R pernah berkata bahwa jika dia ingin menikahi adik perempuannya, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Dengan paksa menekan perasaan menyesal di dalam hatinya, tidak peduli apapun, Zhou Wei King memutuskan untuk pertama-tama merasakan kekuatan set infinitum tanpa batas dan Sangguan Sui R. Bagi Master Heavenly Bed, memiliki lawan yang kuat bukanlah hal yang buruk. Berdasarkan pengalaman kultivasi Zhou Wei King, dia tahu bahwa potensi guru Manik Surgawi hanya dapat dirangsang ketika dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sama seperti perjalanannya ke Gunung Salju Surgawi kali ini. Ketika dia pergi ke sana, dia baru saja menembus ke tahap enam permata. Namun, ketika dia telah mengalami serangkaian tekanan besar di Gunung Salju Surgawi, bahkan berjuang untuk melarikan diri dari ancaman kematian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kendalinya atas formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, serta kultivasi energi surgawinya, telah membaik secara signifikan. Terutama pemahamannya tentang energi susurgawi, dalam keadaan normal, dia mungkin tidak dapat mencapai level seperti itu bahkan setelah setengah tahun. Ini adalah manfaat dari tekanan. Dari saat Sangguan Sui R. menutup matanya, dia telah memperlakukan Zhou Wei King sebagai musuhnya. Demi bertahan hidup, dan juga demi tekanan ini, Zhou Wei King harus memfokuskan seluruh energinya dan fokus untuk menghadapinya. Kenam permata elementalnya membentuk heksagram di bawah kaki Zhou Wei King. Pada saat ini, enam atribut energi surgawi yang berbeda berputar di sekelilingnya secara teratur. Melepaskan enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi, Zhou Wei King segera merasa seperti dia memegang kendali penuh atas segalanya. Ketika mereka berada di gunung salju surgawi, dia belum sepenuhnya melepaskan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Menghadapi situs Lion King Gu, dia lebih mengandalkan penilaian, perencanaan, dan perencanaannya sendiri. Sekarang, menghadapi sangguan Sue Er, tekanan yang dia rasakan bahkan lebih besar daripada menghadapi situs Gu. Lagi pula, tingkat kultifasi situs Gu telah ditekan pada saat itu, dan Raja Singa tidak dapat menggunakan peralatan konsolidasinya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan sangguan Sue Er? Sayap di belakang punggungnya terbuka perlahan. Jika ada orang lain di sini, mereka akan dapat merasakan energi surgawi yang kental dari berbagai atribut di udara, dengan gila-gilaan berkumpul menuju tubuh Zou Wei King. Dalam aspek ini, dia bahkan melampaui sangguan Sue Er. Dengan enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi, sayapnya dalam transformasi naga harimau dan misteri mendalam dari teknik dewa abadi, bahkan sangguan Sue Er dengan set infinitum tanpa batasnya tidak dapat dibandingkan dengan Zou Wei King dalam hal menyerap energi surgawi untuknya penggunaan sendiri. Namun, meskipun energi surgawi sangguan Sue Er tidak meningkat dengan cepat, niat pedang di sekelilingnya tumbuh dengan kecepatan gila. Pedang infinitum tanpa batas seputih salju juga tumbuh semakin cerah. Di mata Zou Wei King, sangguan Sue Er sudah tidak ada lagi, hanya satu pedang itu. Sama seperti itu, mereka berdua saling menatap. Pakaian sangguan Sue Er yang awalnya acak-acakan sekarang sepenuhnya ditutupi oleh Boundless Infinitum Set, dengan hanya kaki kirinya yang tidak tertutup. Namun, setidaknya celananya tidak dilepas oleh Zou Wei King. Zou Wei King tanpa sadar melirik kaki kiri sangguan Sue Er, memikirkan kembali kulitnya yang lembut dan kenyal, dan jantungnya berdetak kencang. Tepat pada saat itu, sangguan Sue Er bergerak. Aura sangguan Sue Er benar-benar terkunci pada Zou Wei King. Meskipun dia menggunakan teknik pedang, itu jelas bukan jalan yang gesit dan gesit, tapi jalan yang megah dan mengesankan. Emosi Zou Wei King semuanya berada dalam persepsinya tentang niat pedangnya, dan segera setelah emosi Zou Wei King berfluktuasi, dia segera merasakannya, dan serangannya mengikuti. Tubuh dan pedang menjadi satu, cahaya pedang seputih salju melonjak dalam hirup pikuk. Pada saat itu, yang bisa dilihat Zou Wei King hanyalah cahaya putih kecil. Niat pedang sangguan Sue Er telah terkunci pada Zou Wei King, dan bagaimana mungkin Zou Wei King tidak mengamatinya dari dekat. Saat sangguan Sue Er bergerak, Zou Wei King juga menemukan beberapa misteri teknik pedangnya. Namun, penemuan ini tidak membuat Zou Wei King santai, malah membuatnya semakin terkejut. Di pelindung dada sangguan Sue Er, di sekitar pelindung dada batu permata yang besar, ada 12 lekukan. Saat ini, 7 lekukan disematkan dengan 7 permata elemen mata kucing Alexandrite milik sangguan Sue. Dari sangguan Fe Er, Zou Wei King telah memperoleh beberapa informasi tentang kekuatan sangguan Sue Er, bagaimanapun, cepat atau lambat, dia harus menantang sangguan Sue Er. Permata elemental sangguan Sue Er terdiri dari 4 atribut, air, api, bumi, dan angin. Meskipun dia tidak sekuat Zou Wei King atau 6 kaisar surgawi tertinggi, dia masih seorang jenius yang tiada taranya. Faktanya, dia bahkan memiliki 1 atribut lebih dari sangguan Tianyang. Pada saat ini, 7 permata elementalnya tertanam di sekitar batu permata besar di pelindung dadanya. Dia benar-benar menyerah pada semua keterampilan tersimpan. Atau lebih tepatnya, sejak hari sangguan Sue Er mulai berkultivasi, dia belum menyimpan keterampilan apapun. Semua kultivasinya terfokus pada pedang infinitum tanpa batas di tangannya. Ini adalah bentuk kultivasi yang ekstrim, dan dia hanya mengejar jalur pedang. Metode kultivasi ini adalah sesuatu yang sangguan Sue Er temukan sendiri. Ketika dia telah membangunkan manik surgawi dan mendapatkan peralatan konsolidasi pertamanya, pedang infinitum tanpa batas, dia telah membuat keputusan seperti itu. Sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu telah mencoba membujuk sangguan Sue Er untuk menyerah pada metode kultivasi ini. Lagi pula, master manik surgawi tidak menyimpan permata elemental apapun, itu sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Namun, sangguan Sue Er dengan keras kepala membuat keputusannya sendiri. Di usia yang begitu muda, dia hanya mengatakan bahwa untuk sementara dia tidak akan menyimpan keterampilan apapun. Seiring waktu berlalu, tingkat kultivasi sangguan Sue Er tumbuh semakin kuat. Pada saat dia berusia 10 tahun, dia telah mempelajari semua teknik pedang terbaik di Heaven's Expansive Palace, memahami jalur pedang sendirian. Pada tahun-tahun berikutnya, niat pedangnya tumbuh semakin kuat. Pada saat tingkat kultivasinya mencapai tahap 6 permata. Setelah itu, tidak ada yang berani membujuknya untuk menyerah pada metode kultivasi ini. Itu karena pada tahap 6 permata, ilmu pedang sangguan Sue telah mencapai tingkat yang bahkan dikejutkan oleh sangguan Tianyang dan sangguan Tianyu. Dia tidak membutuhkan keterampilan tersimpan, dan di dalam hatinya, hanya ada niat pedangnya. Heart of the Sword, menggunakan niat pedangnya untuk menembus semua skill. Ini adalah metode kultivasi sangguan Sue Er. Semua permata elementalnya tertanam di sekitar batu permata besar di pelindung dadanya, dan itu tidak digunakan untuk melepaskan keterampilan apapun dari set infinitum tanpa batas. Sebaliknya, mereka murni digunakan untuk mengumpulkan energi surgawi yang lebih kuat untuknya, memasukkannya ke dalam pedangnya. Demi ilmu pedangnya, dia bahkan menyerah pada keterampilan set permata surgawi. Dari sini, bisa dibayangkan betapa berdedikasinya dia pada pedang. Bahkan jika itu adalah master permata surgawi biasa, ketika mereka menjalani pelatihan ekstrim, mereka akan dapat memperoleh tingkat kekuatan tertentu, apalagi sangguan Sue Er yang memiliki bakat seperti itu dan set infinitum tanpa batas. Berbeda dengan Zhou Wei Qing, yang memiliki begitu banyak skill berbeda, sangguan Sue Er hanya memiliki satu skill, dan itu adalah pedang. Pada saat ini, ketika sangguan Sue Er menyatu dengan pedangnya, mengarahkannya ke Zhou Wei Qing, Zhou Wei Qing merasakan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi miliknya melambat. Cahaya putih itu muncul di depannya dalam sekejap. Niat pedang yang tebal tidak menyebar sama sekali, sepenuhnya terfokus pada satu titik itu. Wajah Zhou Wei Qing berubah. Kekuatan sangguan Sue Er jauh melebihi harapannya. Teknik pedang itu sangat menakutkan sehingga bahkan tiga sangguan Fei yang ditambahkan bersama tidak akan cocok untuknya. Set pembersih tanah tanpa cincin dirilis pada waktu yang sama. Lima lampu emas gelap berubah menjadi lima lapis penghalang, menghalangi di depan Zhou Wei Qing. Berbicara secara logis, energi surgawi sangguan Sue Er seharusnya tidak memiliki keunggulan absolut atas Zhou Wei Qing, dan serangannya seharusnya tidak mampu menembus aura pelindung dewa peralatan konsolidasinya. Bab 560 Namun, di bawah cahaya pedang seputih salju itu, consolidating equipment guard protection aura milik Zhou Wei Qing pecah begitu saja. Pengalaman tempur Zhou Wei Qing sangat kaya, dan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Palu, wajah menangis di tangan kanannya tersapu, dan lapisan cahaya biru yang tebal meledak. Asteris BOOM asteris ledakan keras terdengar, dan cahaya putih salju memantul kembali, memperlihatkan sosok sangguan Sue Er. Adapun Zhou Wei Qing, dia terhuyung mundur enam langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dengan hanya satu pedang, sangguan Sue Er tidak hanya menembus lima lapis peralatan konsolidasi aura pelindung dewa, dia bahkan memaksa Zhou Wei Qing mundur. Selanjutnya, niat pedangnya yang kuat menyebabkan seluruh tubuh Zhou Wei Qing menjadi kaku. Saat ini, mata sangguan Sue Er masih tertutup, tetapi Palu Legendaris Ganda Zhou Wei Qing sudah bergerak tanpa ragu-ragu. Enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi bersinar terang, dan bola cahaya biru terbang keluar dari Palu Legendaris Ganda satu demi satu, menyelimuti sangguan Sue Er. Ini adalah keuntungan dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Energi surgawi hampir tak terbatas, dan Zhou Wei Qing telah memilih atribut petir sebagai atribut ofensif utamanya untuk formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Di antara enam atributnya, atribut petir jelas bukan yang terkuat. Namun, tanpa pertanyaan, itu adalah kekuatan yang paling eksplosif dan eksplosif, dan konsumsi energi langitnya juga paling rendah. Apa yang diinginkan Zhou Wei Qing adalah rentetan serangan yang terus-menerus dan tak ada habisnya. Jika itu adalah atribut lain, itu tidak akan memenuhi persyaratan seperti itu. Karena itu, dia telah memilih atribut petir. Selain itu, jangan lupa bahwa enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi miliknya mampu memadukan atribut. Dengan tingkat kultifasi energi surgawi Zhou Wei Qing saat ini, dia masih tidak dapat memadukan ke enam atribut seperti enam kaisar surgawi tertinggi. Namun, dia masih bisa memadukan dua atau tiga atribut. Setidaknya beberapa ratus mutiara petir terbang keluar, dan di bawah kendali Zhou Wei Qing yang tepat, mereka benar-benar menutupi semua kemungkinan rute pelarian dan mundur Sangguan Sui. Mata Sangguan Sui R tertutup, dan pedang infinitum tanpa batas di tangannya sedikit gemetar. Secara alami, getaran ini berasal dari palu, wajah menangis. Dengan tambahan niat pedang, kekuatan pedang infinitum tanpa batas memang menakutkan. Namun, set legendaris, Head Ground No Handle, milik Zhou Wei Qing bukan untuk pertunjukan. Selain itu, dengan transformasi naga harimau miliknya sendiri, pedang infinitum tanpa batas, dengan kekuatan penuh Sangguan Sui R, tidak mungkin bersaing dengannya dalam aspek ini. Sebelumnya, ketika Zhou Wei Qing telah mundur enam langkah, itu bukan karena kekuatan pedang infinitum tanpa batas, tetapi karena niat pedang yang tertanam di dalamnya. Jika dia tidak mundur, dia akan terluka oleh niat pedang. Mata Sangguan Sui, Zhou Wei Qing dapat melihat tetesan hujan putih halus yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dari tangannya. Setiap pukulan pedang menghantam mutiara petir surga, dan seolah-olah Sangguan Sui R menari dalam lingkaran, dan semua mutiara petir surga di sekelilingnya tersapu. Anehnya, tidak ada satu mutiara pun yang meledak. Untuk mencegah mutiara Heaven's Lightning meledak, itu bukan tidak mungkin. Selama seseorang dapat menyerang bagian tengah mutiara, menghancurkan intinya dan menghamburkan energi atribut petir di dalamnya, seseorang akan dapat mencegah mutiara melepaskan kekuatannya. Namun, ratusan mutiara Heaven's Lightning itu semuanya berada di bawah kendali Zhou Wei Qing, dan bukan hanya satu mutiara. Namun, dalam sekejap, Sangguan Sui R telah menangani mereka dengan begitu mudah. Ilmu pedang macam apa itu? Apalagi melihatnya, Zhou Wei Qing bahkan belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, di sekitar tubuh Sangguan Sui R, ada lapisan cahaya biru. Itu adalah petir atribut energi surgawi yang sangat besar dari surga dan bumi setelah mutiara petir surga telah ditembus. Ilmu pedang Sangguan Sui R telah ditampilkan dua kali. Pertama kali, itu adalah tikaman sederhana, sederhana namun bermartabat dan luas. Adapun tusukan kedua, itu rumit dan indah. Dengan hanya dua serangan pedang, Zhou Wei Qing, yang selalu membanggakan dirinya sebagai yang tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, bermandikan keringat dingin. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah bahwa dia benar-benar berhasil mencemarkan kecantikan seperti itu, apakah itu keberuntungan? Tindakan Sangguan Sui R jelas tidak terpengaruh oleh kondisi mental Zhou Wei Qing. Pedang infinitum tanpa batas berputar di udara, dan cahaya putih terang meledak dari pedang, seolah-olah pedang infinitum tanpa batas tiba-tiba memiliki kekuatan hisap yang tak ada habisnya. Atribut petir yang tebal energi surgawi di udara ditarik dan diserap oleh pedang. Dalam sekejap, pedang itu berubah menjadi ungu kebiruan. Melangkah maju, menusuk ke depan. Semua yang ada di tangannya begitu kuat. Jika Zhou Wei Qing menggambarkan pedang ini, dia akan berkata, sederhana namun indah. Memang, itu sederhana namun indah. Selain itu, tidak ada cara untuk menghindar. Pedang ini tidak hanya memiliki niat pedang, tetapi juga atribut petir energi surgawi yang baru saja dilepaskan Zhou Wei Qing. Kesederhanaan adalah inti dari ilmu pedang Sangguan Sui R. Dia tidak memiliki keterampilan tersimpan, semuanya ada di pedang tunggal ini. Dia juga memiliki teknik pedang yang bisa menembus apapun. Zhou Wei Qing tidak punya pilihan lain, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengangkat palu wajah menangis di tangannya untuk memblokir serangan Sangguan Sui R sekali lagi. Asteris Boom Asteris Seolah-olah guntur dari sembilan langit telah meledak, dan tubuh Zhou Wei Qing terlempar ke belakang. Tubuh Sangguan Sui R juga dikirim terbang kembali, dan pedang infinitum tanpa batas di tangannya bergetar sekali lagi. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tetapi dia tidak mampu. Kekuatan palu legendaris ganda terlalu menakutkan. Dia bisa menggunakan niat pedangnya dan kekuatan eksplosif dari atribut petir untuk menerbangkan Zhou Wei Qing, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menetralkan kekuatan palu yang sangat besar. Kemampuan pertahanan transformasi naga harimau memang tidak normal, tanpa diragukan lagi. Meskipun Zhou Wei Qing dikirim terbang kembali, dia tidak terluka sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti Sangguan Sui R, dan karena itu, dia tidak terbiasa, seperti ketika situs Lion King Gu menghadapinya. Tanpa menggunakan keterampilan lagi, Zhou Wei Qing menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu, menenangkan dirinya. Kekuatan Sangguan Sui R telah benar-benar melebihi harapannya, dan hanya dengan menenangkan dirinya dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Kakinya mengetuk ringan di tanah, dan tubuh Sangguan Sui R terbang sekali lagi. Memang, dia terbang. Saat tubuhnya terbang ke udara, beberapa lipatan pauldron bahunya benar-benar menyebar. Bukan sayap transformasi naga harimau Zhou Wei Qing yang memungkinkannya terbang, tetapi sepasang sayap terlipat yang memungkinkannya meluncur di udara. Tubuhnya seperti sambaran petir, dan pedang di tangannya telah berubah menjadi ribuan percikan cahaya, menghujani Zhou Wei Qing. Jelas, Sangguan Sui R sudah menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan langsung. Kekuatan palu legendaris ganda lebih dari cukup untuk menutup celah energi langit mereka, dan bahkan bisa melawan sebagian dari niat pedangnya. Karena itu, dia segera beralih dari pertarungan langsung ke pertempuran keterampilan, menggunakan teknik pedangnya yang saleh untuk meraih kemenangan. Dalam hal keterampilan, bahkan 10 Zhou Wei Qing tidak akan cocok untuk satu pun Sangguan Sui R. Palunya sangat kuat, tetapi dalam hal kecepatan dan ketangkasan, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan pedang. Namun, Zhou Wei Qing memiliki keuntungan dari Zhou Wei Qing, dan dia juga orang yang mahir menggunakan kekuatannya sendiri untuk keuntungannya. Sama seperti sebelumnya, ratusan mutiara petir sekali lagi terbang keluar dari palu Zhou Wei Qing. Bagi Zhou Wei Qing untuk menggunakan energi surgawinya secara luar biasa, untuk seorang guru manik surgawi dengan level yang sama dengannya, itu hampir tak terbayangkan. Namun, bagi Zhou Wei Qing, itu bukan masalah besar. Dengan sayap transformasi naga harimau dan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, mungkin itu tidak cukup untuk mengisi energi surgawi Zhou Wei Qing dalam sekejap, tetapi pemulihannya terus berlanjut, dan serangannya tidak terbatas. Dengan demikian, Zhou Wei Qing tidak perlu khawatir tentang memaksakan diri. Selanjutnya, dia telah memilih atribut petir, dan bukan atribut kegelapan, spasial, waktu atau iblis, yang lebih menguras tenaga. Bukan karena Zhou Wei Qing tidak berpikir untuk beralih di antara atribut yang berbeda untuk bertarung, tetapi Long Xia telah memberitahunya bahwa dalam hal seni manipulasi enam keterampilan tertinggi, kecuali tingkat kultivasi Zhou Wei Qing menembus ke tahap raja surgawi atau lebih tinggi, itu lebih baik fokus pada satu atribut, daripada mencampur semuanya. Selain itu, semua hal di dunia memiliki kesamaan, dan jika dia fokus pada satu atribut secara maksimal, ketika tingkat kultivasinya mencapai tingkat tertentu, akan mudah baginya untuk menggunakan atribut lainnya. Selanjutnya, di masa depan, kekuatan terbesar Zhou Wei Qing secara alami adalah petir dewa iblis kegelapan di area yang luas. Saat ini, menggunakan mutiara petir sebagai kekuatan tempur utama dari formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi adalah pilihan yang paling cocok. Beberapa ratus mutiara petir lainnya menghadapi ilmu pedang menakutkan sangguan Sue R. Apakah hasilnya akan sama seperti sebelumnya, benar-benar hancur, atau bahkan digunakan olehnya? Tentu saja jawabannya tidak. Dengan kendali Zhou Wei Qing atas mutiara petir melalui formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, bagaimana dia bisa membuat kesalahan yang sama lagi? Tepat saat hujan pedang sangguan Sue akan menyentuh mutiara petir, mutiara petir tiba-tiba beriak aneh, dan tubuh Zhou Wei Qing diselimuti lapisan cahaya abu-abu redup. Asteris bum asteris 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 asteris ledakan padat terdengar, seperti ledakan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Petir mutiara besar berbenturan satu sama lain di tengah riak kecil, dan kekuatan ledakan yang mengerikan meledak dari bentrokan itu. Jika Anda tidak menyentuh mutiara petir saya untuk membuatnya meledak, apakah menurut Anda saya tidak dapat melakukannya sendiri? Ini adalah cara Zhou Wei Qing dalam melakukan sesuatu. Dia mengendalikan mutiara petir untuk membuat riak dan meledak, dan kekuatan ledakan yang mengerikan didorong keluar oleh The World of the Demon God. Meskipun kedua keterampilan itu tampaknya tidak bergantung satu sama lain, pada saat ini, keduanya sebenarnya menyatu. World of the Demon God adalah salah satu dari enam skill yang ditinggalkan Zhou Wei Qing dalam formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, bersama dengan skill bling. Saat mutiara petir meledak, Zhou Wei Qing mengabaikan pengurasan besar pada energi langitnya, dan cahaya merah keungguan muncul di atas kepalanya. Itu adalah wanita naga iblis. Terima kasih telah menonton!